Waalaikumsalam. Selamat malam Dr. Teddy Abriyawan, spesialis berdasara. Selamat malam Dr. Yuris Bahtiar, spesialis berdasara, PhD. Alhamdulillah kita kembali lagi di topik yang ketiga. Jadi sudah, kemarin sudah dua kali kita selenggarakan, Alhamdulillah semuanya rame. Ini menginjak yang ketiga, masih dengan kelas resident, artinya kita berfokus pada materi-materi aplikatif, materi-materi teknis yang bisa digunakan oleh teman-teman resident. Seperti yang sudah sempat saya tulis kemarin bahwa yang resident mudah-mudahan cepat lulus, yang belum resident mudah-mudahan cepat jadi resident, yang sudah lulus resident mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin, insya Allah. Untuk malam ini, kita ada dua bicara, yang pertama Dr. Teddy dan yang kedua Dr. Yuris. Masih dalam lingkup neurotrauma, karena memang neurotrauma ini basicnya dari berdasar raf, jadi mudah-mudahan malam ini bisa bermanfaat. Untuk pembicaraan yang pertama adalah Dr. Yuris. Dr. Yuris akan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip dasar dari pembedahan pada neurotrauma. Silakan Dr. Yuris, waktu kurang lebih 30 menit, boleh lebih, nanti kita perbanyak diskusinya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat malam para panelis, Dr. Wisna, Dr. Teddy, dan yang lain yang mungkin 30 ya. Kemudian para peserta, kali ini kita akan membahas tentang tertentu tentang neurotrauma surgery. Kemarin kita membahas tentang neurotrauma surgery tentang bagaimana insisi oleh Dr. Doha, dan bagaimana. Dr. Yuris, mohon maaf, interupsi sebentar. Ya. Interupsi sebentar. Mikrofonnya sepertinya kurang dekat, karena agak tidak jelas suaranya. Mohon maaf, Dr. Yuris. Ya, ya. Segini? Ya, ya. Oke, oke. Ya, biasaan soalnya kalau ngomong geremeng. Ya, saya tidak teriak. Ya, jadi kita akan, kali ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sih melakukan surgery pada kasus-kasus neurotrauma. Ya, jadi pada prinsipnya kita sudah pernah belajar bahwa bahwa dalam tindakan bedah pasti akan kembali ke Monroe Kelly hipotesis tentang cross-box teori. Di mana tekanan intrakranial itu bisa meningkat ya, tergantung tergantung daripada tisu brad atau cerebral spinal fluidnya. kita ketahui dalam kondisi normal ya, tekanan intrakranial itu antara mungkin antara 10 sampai 15 milimeter air aksa. Kemudian di situ terdapat gilel tisu sebesar 44 persen, neural tisu sebesar 36 persen, bladnya 10 persen, CSF 10 persen. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu di mana terjadi penambahan jumlah gilel tisu atau neural tisu menjadi lebih, maka akan tergeserlah jumlah blad dan CSF menjadi kurun. Dan di sini mulai compliance peningkatan ICP akan meningkat sebesar 15 sampai 25 persen. 20 milimeter air aksa. Tapi kalau peningkatan ini terus menerus, maka terjadi non-compliance atau disitu sebagai yang patologis atau penguatan ICP yang patologis di mana blad atau perfusi jaringan tidak akan mencukupi jumlah oksigen yang dibutuhkan atau jumlah mufis yang dibutuhkan di otak. Fokus tata laksana pada brain trauma itu adalah satu tentang pencegahan setera otak. yang paling utama. Karena apapun setera otak yang primer ya sudah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sudah rusak kita tidak bisa melakukan peningguan pada neuron. Nah terapi-terapi yang digunakan seperti terapi hiperosmolar, komababitura, sedasi, trauma, terapi hypotermia, ventriculatrainase, kemudian terapi-terapi menu yang bersifat untuk menurunkan tekanan intrafranial dengan step ladder-nya itu fungsinya adalah untuk menjaga supaya tidak menjadi jadera otak sepundar. Kita akan bahas satu-satu mengenai ini. Jadi brain concept outcome traumatic brain injury itu tidak hanya terkesan hanya masalah otak dan cerebral propulsion. Tetapi sebetulnya behind that, beyond that, itu terdapat permasalahan endocrine. Nah yang kadang-kadang kita lupa. Jadi permasalahan endocrine itu sangat-sangat berpengaruh karena neuroendocrine dysfunction, dysregulation of hypotermia activity, itu dysfunction itu akan juga akan merubah konsep outcome dari traumatic brain injury. Gimana kalau misalnya itu ganggu maka ya bersumah. Walaupun conclusion metabolic dysregulation itu baik, sudah kita tata, kemudian kita sudah mengurangi edema, tapi ada gangguan disurga se-endocrine yang saat ini terjadi, tanpa kita memperhatikan hal tersebut seperti kelainan-kelainan hormonal yang akan jadi permasalahan. Contoh kecil saja bila terjadi diabetes insipidus, di mana terjadinya gangguan-gangguan hormonal, kemudian gangguan elektrolit yang terjadi. untuk kembali ke sana, kita akan kembali mengenai hal-hal yang dasar dulu. Itu satu, bagaimana sih tentang ICP monitoring. Jadi menurut Jumat Tlingka Medicine atau Brain Trauma Foundation itu, sebetulnya ICP monitoring itu sebetulnya debatable usage. Jadi sebetulnya ICP monitoring ini masih debatable penggunaan apakah FED. Jadi kemudian standarisasinya juga belum jelas. Kemudian efektif fitnessnya juga belum jelas. Jadi mau dibilang oh ini harus ICP monitor, ya boleh kalian katakan seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwa masih sampai saat ini masih berdepan. Walaupun Brain Trauma Foundation sudah melakukan level 2 rekomendation seperti pada indikasi pada pasien dengan broscoma scale kurang dari 8. Kemudian 6 tonal computed tomographic scan of the head 2 or more of the following are present. Misalkan usia lebih 40 tahun kemudian unilateral atau bilateral motor posturing kemudian blood pressure less than 90 mm air raksa. Itu ada level 2 rekomendation dari Bronscoma Foundation. Tapi masih ada lain. Misalkan untuk level 3 rekomendation yaitu pada pasien dengan initial trauma CT scan or with minor change in CT image but later show features neurotic worsening. Jadi pada kasus-kasus dimana CT scan yang ada kelayanan minor tetapi kemudian terjadi perburukan. Perburukan progression jadi ada perburukan tetapi tidak ada indikasi operasi. Bisa kita pasang ICD monitor. Kemudian evidence brain swelling contohnya pada kasus-kasus dengan basal system yang absen atau tidak tertampaknya basal system kemudian pasien dengan kontusi berat pada bifrontal walaupun dia tidak ada neurotic conditionnya tidak terpengaruh tetapi kalau misalnya ada large bifrontal condition masih ada indikasi. Kemudian pada pasien-pasien dengan sedasi jadi pasien post up swelling kita kita butuh sedasi lebih baik kita pasang ICD monitor daripada kita harus menilai klinis karena sebaiknya adalah kita bisa menilai klinis tapi nilai-nilai klinis tidak bisa ya kita harus lakukan sedasi ICD monitoring kemudian tidak neurologic examination is not reliable oleh karena maksilo-fasial trauma jadi kita tidak bisa menilai secara klinis secara baik maksimal multiple trauma kita tidak bisa menilai secara baik dia lebih baik ICD monitoring atau decompress currently to perform as a last resort of intracranial hypertension 10% rate factor kemudian management ya pada paris kasus tersebut pada decompress kraniotomy ya atau following kraniotomy when there are relevant risk factor jadi ada risk factornya seperti kefon hipoxia hipotensi public abnormality atau midline shift greater than 5 mm nah apa yang dilakukan pada yang dilakukan yang paling mudah untuk melakukan ICD monitor itu adalah memasang intraventrical drain melalui cocker point cocker point itu kita akan tahu kita lebih serang menggunakan 11 cm delinasion kemudian 3 cm atau bisa 13 atau 12 sama 13 kemudian ketemu sutura koronaris maju 1 cm ke kanan 3 cm atau entry point gajah device 10 cm formation 3 atau 4 cm atau midline hampir sama at least kita tahu cover point dari cover point itu kita akan masukkan vertical drain EVD set kemudian kita sambungkan ke alat ICD monitor ini yang kita lakukan di karyadi bahwa ICD monitor ini bisa digabungkan melalui monitor dengan monitor yang ada di ICD ICD monitor sudah lalu yang paling sering lagi yaitu kelainan pada epidural hemorrhage indicationnya itu gampang indication jadi ada epidural hemorrhage itu ada yang bersebut non operatif yaitu konservatif atau yang surgery kalau surgery semua sudah jelas yaitu EDH volume greater than 30 cm kebik atau sekitar 30 cc regardless close to coma scale tetapi bagaimana pasien-pasien dengan konservatif treatment seperti pasien tidak komatos kemudian leg focal neurology divisive kemudian EDH volume kurang D30 tidak ada tanda-tanda compression brain seperti midline shifting kemudian ketebalan EDH juga kurang dari 15 mm atau bahkan kalau misalkan di daya frontal frontal horn tidak terjadi compression jadi hal tersebut mungkin masih kita bisa melakukan konservatif treatment tetapi hati-hati melakukan konservatif treatment pada EDH itu kita harus hati-hati yaitu aware terhadap clinical conditions jadi di gambar itu jelas bahwa city on arrival itu bisa berubah pada tiga jam city post hospitalization jadi harus hati-hati awareness clinical conditions jadi kondisi clinical condition semakin buruk ya kita harus melakukan pindahkan surgery nah dari korean jurnal trauma tahun 2015 itu mengatakan bahwa penambahan pasien yang tadi yang inisial kemudian bisa menambah kemudian terjadi delayed surgery group itu penambahan jumlahnya itu cukup besar sebesar 33 milliliter yang delayed surgery group jadi yang stabil yang bisa jadi delayed surgery itu penambahannya bisa sampai 33 millimeter dalam waktu tiga jam berikutnya nah kenapa bisa seperti itu ternyata ini ada pertimbangan jadi pertimbangan timing of city scan pada pasien post trauma jebret kemudian dilakukan city scan pada saat itu oke baik tetapi hati-hati kita harus aware bahwa interval between initial city and trauma attack kalau misalkan terjadi kurang dari 2 jam kalau terjadi 2 jam kurang dari 2 jam maka disitulah tanda-tanda kita harus mengawasi lebih lebih aware lagi terhadap progression dari EDH sehingga jangan sampai kita terlambat menengani operasi nah dari sini tampak bahwa delayed operation jadi waktu yang jadi ada trauma pada kurang jurnal trauma ini kumpulkan itu pasien-pasien EDH yang delayed operasi itu ternyata interval timing between initial city dan trauma attack itu sekitar kurang dari 2 jam jadi jadi ada problem dengan penambahan jumlah penambahan jumlah volume hati-hati atau selama clinical evaluation terjadi MAP change jadi perubahan MAP sekitar 9,6 itu juga akan mengaruhi oh jangan-jangan ada penambahan EDH timing operasi as soon as possible strong community patient with acute EDH Nkoma dengan anisokor kurang dari 9 as soon as possible kalau kita sudah ketemu anisokor maksimum maksimum kita sudah tahu 70 menit sejak ditemukan anisokor dan ada indikasi lebih dari 30 ya harus operasi karena itu outcome-nya akan lebih baik ya ini contoh ini DCS-nya baik cuma EDH-nya lebih dari 2 30 cc karena double ya karena double lesi ya sebelah kanan sini ya kita lakukan surgery dengan irisan yang seperti itu jadi ada dua lesi kemudian kita lakukan operasi kita evapasi ya Alhamdulillah pasien baik baik bisa tersebut kemudian EDH setelah EDH temannya EDH paling banyak adalah depressed cranial fracture ya indikasi operasinya yaitu pasien dengan open atau compound cranial fracture depressed greater than thickness jadi lebih dari satu tabula dia sudah terbuka lebih dari satu tabula karena dia ingin mencegah kita ingin mencegah infeksi pasien dengan open fracture mungkin saja tidak kita lakukan operasi kalau kita yakin tidak terdapat dura penetrasi yang signifikan depresinya kurang jadi luas depresinya itu kurang dari satu semen jadi kecil sekali depresinya frontal mental sinus involvement gross cosmetic deformity wound infection atau panemosa varus or gross wound contamination jadi kalau misalkan ada seperti itu kita harus aware bisa jadi tapi pada saat open fracture of sinus wall lebih baik kita buka karena itu masuk open fracture yang infeksi jadi lebih 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 apa namanya untuk menyelamatkan jadi intinya adalah prevent infection intinya adalah prevent infection timingnya kapan early operation is recommended jadi tujuan operasinya itu satu reduce incidence of infection metodenya dengan apa elevasi debris demam kemudian mungkin replacement jadi primary bone fragment replacement atau kita buang kalau misalnya kotor dan harus kalau misalkan terjadi wound open yang kotor harus selalu memberikan antibiotik jadi open fracture ada goal standarnya sudah tercapai goal timing atau atau waktu emasnya sudah tercapai maksudnya dia lebih dari golden period untuk jadi infeksi mau tidak mau antibiotik harus diberikan ini setelah satu bentuk yang kita lakukan disini tampaknya mungkin impresinya tidak begitu banyak tapi kita lihat kita harus curiga ini suatu robekan bura robekan bura kalau terjadi ada sebuah kontosio kecil disini kita harus curiga dulu itu salah satu bentuk salah satu indikasi walaupun dia tidak lebih dari satu tabula tetapi kalau misalkan terjadi adanya penambahan kontosio kecil disitu kita akan melakukan indikasi untuk contohnya ini dia open kemudian ada isiha dibawahnya kita curiga ada robekan dura ada robekan dura kita buka untuk menjaga terjadinya infeksi kemudian yang lainnya adalah akut subdural hematum indikasinya untuk ASDH jelas ASDH kalau terjadi lebih dari 10 mm ketebalan dengan midline shift lebih dari 5 pada CT scan atau semua pasien dengan gulis kukumah scale score kurang dari 9 walaupun ketebalannya kurang dari 10 dengan midline shift kurang dari 5 atau selama pengawasan dia kurang jadi turun penurunan GCS lebih dari 2 score atau kalau kita memang ragu-ragu kita pasang ICP ada peningkatan ICP lebih dari 20 mm air raksa itulah indikasi kapan dilakukannya as soon as possible bila terdapat indikasi kenapa terutama pada pasien-pasien dengan sudah adanya fixed pupil atau obliterated basal system harus dilakukan pembelakan harus dilakukan decompressif harus dibuang darahnya metodnya yaitu tadi craniotomy bisa decompressif craniotomy tergantung kondisi pada saatnya nanti kita lihat di belakang bagaimana indikasi pada untuk decompressif craniotomy karena ini sangat berhubungan dengan akut seputulah hematoma outcome antara yang craniotomy saja atau dengan decompress craniotomy jadi kalau dihitung-hitung itu pada akta tahun 2012 ada tulisan mengenai bahwa craniotomy pada pasien-pasien ASDH dibandingkan decompressif craniotomy pada pasien A dengan BC dengan indikasi terburu maka outcome mortality rate nya mortality rate nya lebih rendah pada decompressif craniotomy craniotomy dibandingkan hanya craniotomy jadi kita lihat dengan pertimbangan itu kalau pertimbangan itu didapatkan UUDEM lebih baik kita decompress craniotomy jadi perlu diingat ada ASDH kurang dari 9 dia idim pada saat itu kita milih mana craniotomy saja dekompress craniotomy tahu ragu-ragu lebih baik dekompress craniotomy karena hormon di rasio nya lebih rendah ini salah satu pasien pasien datang dengan CT scan di kota lain kemudian ke RSDK di CT scan ulang karena ada penurunan DCS tampak bahwa terdapat SDH dengan penemusif halus kita lakukan operasi kita buka nah pasien ini karena kondisinya saat dulu untuk operasi slide tenang ya kita tidak lakukan craniotomy dikompressif ya kita kembalikan ini oh maaf ini dikompressif ya dikompressif ya apapun kondusio harus punya conclusion jadi kalau kita berhubungan trauma ya trauma tapi yang jelas conclusionnya satu ya to decide not place soccer anymore kemudian traumatic parainvaliation ini ICH 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 atau kondusio indikasinya kapan indikasinya kalau GCS nya skor 6-8 dengan frontal temporal conduction lebih dari 20 cc lagi-lagi ada midline shift ada systemal compression atau lessy lebih dari 50 militer ya 50 cc walaupun gondusio 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 masker baik bisa jadi pada orang tua seperti itu pada orang tua bisa jadi seperti itu jadi traumatic parainvaliation atau brain contusion jadi itu indikasinya seperti itu metodenya adalah satu boleh dekompresi via craniotomy atau contusionectomy jadi bisa di dekompresi dibiarkan jadi ada dua pilihan ada dua pendapat gitu yang saya baca mempertahankan contusion atau tidak itu sangat-sangat bertentangan juga ada yang memilih contusionectomy jadi contusionnya dihilangkan boleh kita buang karena emang sudah rusak atau boleh kita digompresi saja ya kalau misalkan terlalu lebar kita tidak bisa menutup beroplasi lebih baik kita buang karena membuang bloodbath atau adjacent contusion issue itu menghombat terjadinya peningkatan TIK atau menurunkan peningkatan TIK yang bermakna timingnya kalau terdapat tingkat deterioration satu ada penurunan GCS selama perawatan kemudian ada tanda-tanda refractory hypertension refractory intra-cranial hypertension pada pemasangan indikasi masangan ICP atau jelas ada koglitrasi dari basal system itu harus timingnya harus segera ini salah satu yang dilakukan oleh Dr. Krishna di bagian di Karyati kita lakukan trinotomy nah seperti itu ya jadi kita buang kemudian kita pasang kembali kalau kita yakin itu slide terus bagaimana dengan neuroendoscopy mungkin lagi tren karena tulisan ini hanya ada di tahun 2019 neuroendoscopy called be alternative in the physical management of traumatic intraserebral confusion dengan indikasi-indikasi tertentu secara tertentu disitu masih butuh masih butuh penelitian lebih lanjut tetapi saya coba ini saya coba di solotical kita melakukan pasien dengan contoh sosial lebih problematik pada saat itu jelas GCS-nya tidak terlalu rendah sehingga saya tidak membutuhkan untuk dilakukan dekompresi GCS-nya GCS-nya 12 kemudian iseh-nya juga sudah jelas ada kompresi terhadap frontal horn kita lakukan endoscopy via insisi kecil di eyebrow ini ada lubangnya endoscopy seperti ini dan post-op kondisinya baik ulang jadi perlu indikasi yang jelas dan perlu penelitian lebih lanjut tentang neuroendoscopy pada ICH traumatik nah ikutan dari contusio adalah hemorragic progression dari contusi dari alahmadi itu menulis bahwa terdapat pada pasien dengan brain contusion itu 45% short increase in contusion size dan 90% membutuhkan decompressive surgery kenapa seperti itu contusionnya tidak hanya jadi penambahan jumlah hemorragic tidak hanya pada tetap contusionnya tapi pada perihematom hipodensitinya juga bisa terjadi secara nah secara keseluruhan HPC ini itu bisa terjadi pada half of patient with contusion dengan jadi half jadi 50% dari contusion itu akan jadi HPC pada serial CT scan HPC may inform not only the expansion of existing contusion jadi tidak hanya ekspansi dari existing contusion tapi bisa muncul di tempat lain mungkin tidak ada hubungannya dengan hemorragic contusion HPC is equally common without surgery and after decommunation jadi malah lebih sering pada pasien-pasien tanpa surgery HPC sangat sering terjadi pada traumatic SAH jadi pasien-pasien yang terjadi trauma SAH harus hati-hati karena bisa jadi hemorragic progression of contusion jadi kalau terjadi ada SAH terjadi deteriorisasi neurologis maka perlu dilakukan CT scan ulang karena kita berpikir mungkin terjadi democratic progression of contusion terjadinya kapan? pada 12 jam pertama atau paling lambat 3-4 hari setelah trauma kenapa bisa seperti itu pertanyaan sering terjadi pada trauma itu adalah keagulopati pada trauma priinjuri kita sering tidak aware terhadap elevated PT atau meningkatnya PT INR kemudian peningkatan APTT pada kasus-kasus trauma dengan trombositopenia ya mekanismenya bagaimana? lagi-lagi adalah mekanisme imunologis dimana terdapat transgretif factor dari SP1 dan NFKP dia merusak endotel sel pada daerah yang sehat bukan pada yang rusak tapi pada daerah yang penumbra jadi daerah-daerah yang hitam itu sehingga dia bisa rusak disinilah ada masih ada tempat dimana pemberian dexamethason atau anti-inflammasi pada trauma jadi bisa jadi orang-orang yang berpikir pemberian anti-inflammasi berpikir penggunaan untuk mencegah proses-proses inflammasi yang terjadi pada area-area penumbra jadi salah tidak pemberianan dexamethason ya tergantung itu juga ada rekomunasi walaupun tidak untuk menurunkan tekanan cranial tapi dia bisa mengurangi resiko resiko lanjutan dari perdanaan seperti contohnya demorasi progression of conclusion salah satu ya nah setelah itu kita bahas di kompleks granitomi di dunia ini sudah ada dua ya dua clinical trial tentang hemikraniotomi yaitu DEKRA dan rescue ICP dua-duanya ini melakukan hal dengan standar yang beda dengan kasus yang berbeda traumatic brain type nya juga berbeda follow up nya juga berbeda sejak dulu kita terkenal dengan DEKRA tetapi pada saat 2016 terdapat rescue ICP nah dekompleks granitomi itu secara keseluruhan D2 DEKRA dan rescue ICP ini bisa dilakukan pada pasien dengan komatos pasien dengan ASDH associated with brain swelling in the early fases after injury jadi pada saat after injury ada acute ASDH kemudian ditambah dengan brain swelling ya dilakukan biasanya 24 jam sampai 72 jam pertama keserataan terus pada pasien-pasien dengan komatos pasien ingat komatos pasien dengan parenchimal hemorragic atau kontusi dengan substantial mass efek lebih dari 55 mm atau untal hemiation atau obliterate basal system atau pada saat pemasangan ICP terdapat ICP lebih dari 20 maka ada indikasi untuk dilakukan dekomplasi granitomi atau kalau misalkan kita tidak punya itu ya sudah kalau ada clinical sign of hemiation seperti anisocor walaupun tanpa ICP bisa jadi kita melakukan decomplasi granitomi atau suspend decomplasi granitomi after granitomi if ICP become difficult to control jadi pada saat kita lakukan craniotomi ternyata jadi brain swelling yang begitu hebat pada saat duranto operasi oh ya sudah lebih baik kita lakukan dekomplasi jadi saat duranto operasi dari brain swelling yang hebat ini salah satu bentuk dekomplasi luas bisa question mark seperti itu atau bisa melakukan anti-indision bisa seperti itu atau kita melakukan di frontal craniotomi dengan pemotongan di daerah sinus sagittal superior di daerah anterior sehingga menambah jumlah menambah jumlah penambahan untuk dia dekompresif komplikasinya seperti biasa infeksi resopsi flap tulang yang jadi pelebihan efusi hidrosefalus dan macam-macam pembentakan kroma suburel herniasi paradoksal hipotensi pada pasien-pasien dengan anak atau bahkan kejian pasien-pasien yang paling sering adalah hidrosefalus kenapa bisa jadi hidrosefalus karena kebanyakan kita melakukan craniotomi rekomplasi terluas dimana dia melebihi dari midline melebihi dari jadi dari midline kemudian cuman 1 cm diantara midline nah ini ini salah satu faktor risiko terjadinya hidrosefalus pada post-carniotomi dekomplasi jadi untuk mencegah ya gimana boleh dekomplasi luas tapi pada saat midline kalau bisa diukur harus lebih dari 25 mili 25 mili atau 2,5 cm ini sudah dilengkap menelitian oleh dekomis tahun 2010 ya lagi-lagi ya sudah ketemu dekomplasi iladalah traumatic dural venous sinus injury hati-hati pasien ini adalah merupakan ikutan pada pasien-pasien dengan midline EDH midline depressed fracture atau peridunosinus cranial fracture ya atau EDH ya biasanya terjadi blood loss yeah 2 tumor thrombosis ya high mortality-nya karena infeksi karena ITC yang dilakukan adalah seperti itu kita bisa melakukan flap ya flap neural atau menggunakan otot kita tutup atau mungkin hanya sepengostan dengan finger compression ini yang dilakukan ya oleh Sanjay mediannya ya sebanyak 16 orang-orang ternyata jumlah perdaraannya tidak jauh beda antara monogelform atau histich gelform bilateral histich gelform atau sinorafi tergantung kasus tergantung kasus terutama pada pasien-pasien dengan rencana decompressif karanitomi pada frontal pada pasien dengan EDH di midline lebih baik kita menggunakan bridging dari bridging kranium jadi ini decompressinya ini ada bridging kranium di midline supaya kalau misalkan kita curiga suatu ruptur daripada sinus agitalis tidak kita punya tempat untuk melakukan gantung dura sehingga sinus agitalis tidak terseparasi atau kita menggunakan otot menggunakan otot jadi mungkin seperti itu terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Zainal Mutakin dan Prof. Abdul Hafidh Bajamal terima kasih Prof sudah turut hadir dalam webinar ini ini webinar yang kami kami sebetulnya didikasikan untuk residen maksudnya supaya tetap ada transfer ilmu yang kami kira sangat-sangat terhambat pada situasi pandemi ini karena menurunnya jumlah operasi dan ini sudah yang ketiga gitu dan untuk pembicaraan pertama Dr. Yuris terima kasih atas slide-nya ada beberapa pertanyaan dan ada yang raise hand tadi sebetulnya cuman yang raise hand nanti akan kami konfirmasi ulang apakah apa namanya oh ini ada satu yang raise hand Dr. Armi Pambudi Suryo saya tahun ini ada kelas saya di Surataya Dr. Armi silahkan bisa untuk bertanya langsung minta tolong hostnya untuk dipersilahkan unmute silahkan Dr. Armi silahkan Dr. Armi ya baik terima kasih kepada Dr. Yuris dan Dr. Terus saya mau disin saya dengan Armi Pambudi PPDS dasar divisi trauma dari rumah sakit dari Universitas Pasar Langga ini mungkin ada sedikit share untuk kasus boleh share screen ya boleh silahkan sudah kita allow untuk share screen silahkan kalau mau share kasus bisa ini 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 dari ketebalannya dia indikasi untuk operasi untuk kondisinya ternyata ada accidental finding dimana ada kondisi dekompresi jadi ternyata pasien ini sebelumnya sudah dilakukan operasi sudah masuk kentrian operasi untuk peranikasi tapi sebelum dilakukan peranikasi ternyata mengalami KLL kembali dan mengalami EDH nah ini yang saya mau tanyakan kondisinya disini kondisinya disini untuk EDH nya di area perioksitital ini tampak ada fracture kita coba ke workstation waktu itu memang tidak mau lebih satu tabulai di atas di bawah tulangnya juga tidak ada lesi namun sebelumnya saya pernah pengalaman untuk kondisi pasien SDH di area frontal sebelah kanan atau temporal sebelah kanan lakukan dekompresi dan waktu itu sama seperti ini ada fracture pada area occipital tanpa ada lesi sebelumnya dan pada saat post dekompresi mungkin akibat dari fracture menurutnya ini darahnya jadi ada tempat untuk memenuhi area epiduralnya akhirnya post op itu dia mengalami suatu kondisi epidural di area occipital nah yang jadi pertimbangan saya waktu itu yang mau saya tanyakan adalah dengan kondisi yang seperti ini dimana ada EDH dan ada fracture linier apakah ada tempat untuk fracture yang juga di-interrupt seperti itu walaupun kita mau dilakukan elevasi di fakturnya ini untuk bisa di-sisinya pertimbangannya bagaimana apakah mau di-action atau kita lakukan horseshoe area paritalnya kemudian kita tambahkan kembali untuk ke area occipital seperti itu terima kasih kira-kira seperti itu ya oke dokter Yuris bisa langsung dijawab dokter Yuris tadi kasus menarik ya jadi mohon maaf tentang gambaran gambaran apa namanya lukanya dimana ya itu maksudnya saya kurang tahu untuk fotongan sakitalnya dan luka klinisnya ada gambar klinis ya untuk luka klinisnya sebetulnya memang areanya di occipital sebelah kanan dokter tapi EDH-nya memang di sebelah kiri kesana memang bukan resikop tapi pada saat duran itu memang kita ketemu ada faktur linear di area parital ini seber pererahan dari EDH-nya di faktur linearnya jadi itu kan ada dekompresif area dengan kau gak salah ya mohon maaf kalau saya salah yang sebelah kanan yang sebelah kanan post-soksikal sebelumnya saat ini kejadian EDH sebelah kiri betul kalau seperti itu ya kita lihat secara klinis maksudnya apakah memang secara klinis mendukung untuk peningkatan TIK dilihat dari tadi potongannya kalau ada kecerigaan tekanan ke arah sebelah kiri atau kemudian mungkin kita bisa rabah TIK itu kan kalau pada saat dekompresif post-dekompresif itu kita bisa rabah tegang tidak kalau misalkan itu tegang dan kita curiga suatu peningan TIK ya mau gak mau kita harus itu indikasinya lebih baik kita buka atau kalau misalkan itu sudah 30 cc berdasarkan dari berdasarkan dari indikasi EDH ya kita permasalahan yang ditanyakan ada bagaimana insisi kan insisinya kita lihat secara klinis maksudnya kita harus 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 kalau itu frakturnya hanya fraktur tidak membutuhkan elevasi saya pikir kalau dari kurang dari satu tabula pun kita gak perlu elevasi yang kita lakukan adalah yang kita lakukan adalah evakuasi EDH-nya umur saya karena tindakan elevasi atau dekomprasi kranektomi itu kalau misalkan lebih dari satu tabula dan ada bukti ada robek dural nah ini permasalahannya seperti itu kalau hanya satu kurang dari satu tabula atau tidak melebihi dari ketebalan tulang kranium ya kita tidak melakukan elevasi karena itu bisa membuat sendiri monggo monggo dokter mungkin ada lain profesional atau monggo ya monggo bila ada tanggapan yang lain tapi sepertinya memang ini ya dok ya kalau memang EDH-nya indikasi secara klinis dan secara CT scan artinya ada korelasi antara CT dan radiologi regardless anything artinya kita tidak tidak mau ngiraukan yang lainnya ya kita buka artinya entah itu ada apa namanya ada dekompresi di kontral lateralnya atau apapun tetap kita buka sesuai dengan indikasi begitu ya oke ini ada satu lagi penanya yang mau bertanya langsung dari peserta atas nama Faisal Buddhista Smita kami persilahkan langsung ke pertanyaannya dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Yuris dan beberapa speaker silahkan Mas Faisal Dudista Smita halo belum oke kalau belum Dr. Yuris ini ada beberapa pertanyaan di Q&A yang pertama bila ada pasien datang kurang dari 2 jam setelah kesilakaan ada penerbangan sadaran apakah ada pertimbangan dilakukan CT scan menunggu waktu lebih dari 2 jam untuk memastikan tersebut jadi CT scannya kita langsung CT scan pada saat itu atau kita tunda sampai sampai apa namanya kemungkinan tidak membesar lagi supaya supaya cost efektif gitu maksudnya minta Dr. Yuris ya ini kalau ditanya ideal itu sulit apa lagi di BPCS seperti ini kalau saya prinsipnya kalau kita tahu itu pasien yang sudah baru CT scan membutuhkan CT scan ya harus CT scan apalagi dengan pengumuman sadaran kalau pengumuman sadarannya tidak ada pengumuman sadaran mungkin kita bisa tunda kalau ada sefalgia berat klinis secara klinis tidak ada indikasi untuk CT scan kita harus ada indikasi bagaimana kapan melakukan CT scan itu ada indikasinya gitu jadi kalau ada indikasi CT scan kita lakukan indikasi CT scan tetapi kalau misalnya tidak ada indikasi CT scan dia hanya sefalgia saja kemudian secara klinis kita bisa melakukan misal klinis dan untuk pengawasan 24 jam ya kita awasi 24 jam kalau selama 24 jam atau lebih dari tiap 2 jam makanya kenapa kita harus cek tiap 2 jam karena bisa jadi selama 2 jam berikutnya terjadi pengumuman atau neurolegal deterioration atau penurunan kesadaran atau gangguan gangguan neurolegalis yang lainnya nah kalau sudah ada CT scan kemudian ada ICH atau kondusus tidak ada indikasi ya kita harus awasi selama 24 jam kalau tidak ada perubahan GJS dan kita yakin kita ada perubahan MHP yang tadi ya gangguannya mungkin juga baik ya sudah tapi kalau kita mau melakukan kontrol setelah 6 jam boleh-boleh saja artinya kita kalau di masa yang ideal ya mau tidak mau harus serial CT scan itu penting idealnya gitu gitu oke dokter Riris cukup jelas ini ada sebenarnya mungkin karena materinya menarik jadi banyak yang ingin bertanya dan di dan di Q&A sudah ada beberapa pertanyaan ini ada satu yang mau leave pertanyaan silahkan hostnya bisa bisa mempersilahkan mungkin dokter Faisal dulu mungkin sudah tersambung atau belum oke oke sepertinya belum tersambung ada satu lagi dokter Fatima Azahra silahkan dokter Fatima Azahra halo dokter Fatima Azahra oke sambil menunggu ya dok ya sambil menunggu ini ada pertanyaan menarik ada satu residen apa namanya tertarik dengan endoskopi pada kasus ICI trauma yang yang ditanyakan adalah pemilihan kasus dan indikasinya bagaimana lokasi yang aman untuk endoskopi bagaimana timing untuk endoskopi bagaimana dan dan menurut dokter Yuris komplikasi durante dan pasca operasi yang sudah dialami bagaimana dokter Yuris silahkan dok ya dari pengalaman saya memang tulisannya yang ada di tulisan itu hanya barusan 2019 dan itu baru wacana kemungkinan bisa dilakukan pada ICI traumatika jadi memang belum belum ada konsensusnya tetapi masih mungkin menurut saya masih mungkin dilakukan karena satu pada pasien-pasien ICI yang tidak yang tidak begitu mengkak kemudian edemnya tidak begitu hebat kemudian penurang sadarannya juga tidak sampai tomatos yang tidak membutuhkan dekompresi pernekomi masih mungkin kita akan coba endoskopi tapi yang jelas endoskopi ini untuk waktu untuk latihan learning curve harus ada dulu jadi tidak sembarangan karena tindakan ini minimal invasif minimal invasif tetapi bisa terjadi perdaraan yang hebat kalau misalnya kita bisa kontrol perdaraan di durang keop jadi kita harus tahu sebetul benar apa alat-alat yang dibutuhkan kemudian indikasinya sampai sekarang belum ada konsensus kapan dilakukan pada pasien ICI traumatik yang seperti apa nah kita sebetulnya karena kasut kita banyak bisa jadi kita melakukan konsensus yang pertama di Indonesia tentang endoskopi pada ICI traumatik kemudian lokasi yang mana yang kortikal yang jelas kalau kortikal terlalu jauh enggak kalau namanya kontosio kan jelas kortikal artinya kita harus lihat dia tidak terlalu digus secara mobilisasi endoskopi kita juga bisa melakukan manuver yang lebih baik dan terbatas tidak begitu besar mungkin bisa dilakukan pindahan itu terus kemudian yang satunya lagi mengenai ya seperti itu aja mungkin ya oke baik dokter yuris sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tapi kita skip dulu mungkin akan nanti mungkin dibantu dokter yuris untuk bisa menjawab pertanyaan di Q&A kita langsung ke sesi berikutnya dulu karena waktu sudah sudah waktunya untuk ke sesi berikutnya silakan dokter Tedy Apriawan spesialis berdasaraf untuk menyampaikan materi yang kedua kalau tadi sudah tentang operasinya sekarang ini yang paling penting yaitu tentang perawatan pos operasinya silakan dokter Tedy untuk presentasi 30 menit lebih boleh dan nanti dilanjutkan oleh dengan tanya-tanya jawab dan diskusi silakan dokter Tedy baik walaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kelihatan gak dokrisma ya sudah dok sudah kelihatan oke saya mendapatkan tugas untuk membawakan ini neurointensive care prinsip-prinsip dasar perawatan pasien berdasaraf saat kita sudah melakukan operasi-operasi pada pasien-pasien yang teranggung neurointensive care ini memang bukan sesuatu yang mudah kita kuasai saya sendiri sudah 8 tahun sebagai neurosurgeon pun masih perlu belajar banyak walaupun saya memang sudah beberapa kali ikut acara-acara di luar negeri juga cuma terkadang memang di tiap agar itu mempunyai perbedaan dalam melakukan perawatan pasien jadi semua itu nanti akan beralih kepada senter masing-masing di daerah Anda bagaimana Anda mempunyai peralatan yang menunjang maupun mempunyai tenaga tenaga yang ahli sebagai seorang berdasaraf yang baik kita harus mempunyai tiga hal yang pertama adalah mengetahui know the disease know the disease kedua adalah treat the patient dan yang terakhir adalah care your patient sejak dulu sudah saya ini ya sudah banyak saya berikan masukan kepada kita semua bahwa selain kita harus bisa melakukan operasi kita juga harus bisa melakukan perawatan kepada pasien pada presentasi ini saya akan membawakan empat bab pembelajaran mengenai neurointensive care yang pertama adalah mencegah secondary brain injury yang kedua adalah kepentingan autoregulasi yang ketiga adalah modul setekanan intrakaneal yang kepat adalah modalitas neurointensive care yang lain untuk bab satu yang mengenai mencegah secondary brain injury ada berapa banyak yang harus kita yang harus kita pegang pada kasus-kasus neurointensive atau perawatan pas keoperasi ada dua belas yang pertama adalah observasi dari kesadaran yang kedua adalah observasi dari neurodivisit ketiga aeroid and breathing keempat scolation kelima adalah fleet electrolyte dan nutrition ke enam adalah temperatur ke tujuh adalah res itu adalah kegaduh gelisahan ke delapan adalah seizure ke sembilan urinary ke sepuluh defecation ke sebelah adalah care of skin ke sebelah untuk yang pertama kita bisa melihat disini bahwa pada kasus yang pada bab observasi of consciousness kita ada beberapa grafik grafik dasar grafik dasar yang biasanya kita kuasai yang penting adalah yang grafik nomor satu pada grafik nomor satu ini adalah tanda pasien sudah mengalami recover grafiknya bisa kita lihat dia dari decrease of consciousness dia naik hingga menjadi 15 full kemudian yang kedua ini adalah grafik secondary brain injury yang pertama dia dari GCS yang tidak pernah 15 turun perlahan-lahan ini yang kita sebutkan dengan biasanya progresif progresif turun perlahan yang nomor dua ini yang kita kenal sebagai istilahnya adalah lucid interval dari yang paling rendah maksimal ke 15 kemudian turun lagi yang lainnya kita anggap sebagai suatu skim dari brain injury untuk kasus-kasus of loss faji dari neurologi deficit apa saja yang kita observasi yang pasti adalah terhadap lateralisasi kita sudah mengenal dengan adanya anisukur bisa juga terjadi gangguan motorik rupa hemi tetra maupun paralisia maupun paralitik intinya bila itu semua disebabkan oleh kasus intrakania maka kita harus curiga itu suatu ongoing proses tapi bila itu adalah proses ekstrakania maka anda harus mencari sebuah-sebuah yang lain sebesar karena ekstrakania misalnya hipoksemia atau hiperkardia atau anemia atau mungkin juga hiponatremia atau hiponatremia itu semua harus kita cari kita sebut dengan pelayanan ekstrakania pada kasus airway dan breathing saat anda merawat masen maka anda harus bisa menjaga airway dan tersebut terkadang kita akan melihat beberapa kasus dari progres analisis kita harus bisa menjaga PO2-nya adalah 80-80 dan 20-80 kita juga harus menjaga PO2-nya 35 dan 45 nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai vasocontristi cascade itu sangat penting untuk kita semua baik dalam perawatan maupun dalam gerontok operasi untuk sirkulasi kita harus menjaga brain perfusion systolic pressure memang kita jaga sekitar 120 kalau terlalu rendah juga tidak baik diastolic pressure kita jaga 60-80 pada kasus-kasus yang cukup bawat maka kita harus melakukan suatu perawatan yang sangat cepat hipertensi itu tidak baik hipotensi pun tidak baik shock tidak baik anemia pun tidak baik pada kasus fluid electrolyte dan nutrition imbalance kita mempunyai beberapa protokol khususnya di senter Surabaya pada hari pertama dan kedua pada fase akut kita memakai suatu isotonic fluid yaitu NSL 0,9% apakah boleh pemberian yang lain untuk saat ini kami sarankan sementara pakai isotonic fluid dengan dosis besar 30 hingga 35 cc pergelugan berbadan perhari karena dia mengandung suatu osmolar stabilization pada hari ketiga kita akan mulai belahan-lahan start low go slow kita sudah memasang NGT 014 kemudian kita bisa melihat ada gastric retension atau tidak kita juga harus memeriksa dengan mulai stetoskop good statik atau tidak apakah ada abdominal distended apakah ada nausea dan vomiting maupun apakah ada flaktus ini sangat penting dalam perawatan selanjutnya pada pasien-pasien yang berdasar baik trauma maupun non-trauma untuk temperatur kita juga harus menjaga pada kasus temperatur kita utamanya memang rektal temperatur tetapi kita biasanya memakai yang di axila atau mungkin sekarang sudah ada yang memakai suhu di kepala itu diperbolehkan intinya pada kasus yang terlalu hipertermi maka akan terjadi hypermetabolism penyebab dari hipertermi ada dua bisa hipertermi karena intrakarnial maupun ekstrakarnial perbedaannya kalau ekstrakarnial berarti Anda harus mencari penyebab dari luar misalnya infection pada kasus infection bisa terjadi karena sepsis maupun bisa terjadi karena plebitis yang paling mudah adalah terjadinya yang paling sering adalah plebitis memang suatu hal yang simpel pemasangan infus tetapi jika kita tidak awas kita tidak care ternyata plebitis ini bisa menjadi port di entry daripada bakteri-bakteri yang masuk dalam pemudaran kemudian ternyata juga bisa terjadi karena drug reaction tidak semua pasien bisa tahan terhadap antrain injeksi jadi kadang-kadang juga muncul suatu drug reaction muncul pemberian antrain kadang-kadang menyebabkan suatu reaksi hipertenmia kemudian yang paling sering juga terjadi adalah transfusi reaction tidak terjadi seperti ini maka biasanya kita sudah ada protaknya yaitu di stop dan pemberian antianistam yang lain bagaimana dengan treatmentnya treatmentnya biasanya jika memang itu proses intrakarnial ternyata tanpa antipiretik dan tanpa antibiotik pengobatannya kita hanya memberikan suatu pemberian cairan dan kompres biasanya tapi jika dia suatu proses ekstra karnial kita harus melihat penyebabnya memang karena dia sepsis karena suatu kuman atau bakteri maka kita perlu membentikan antibiotik dan biasanya antipetik pada kasus ekstra karnial lebih respon daripada yang intrakarnial untuk kasus yang restlessness atau kegadulisahan kita harus melihat juga faktornya apakah intrakarnial maupun ekstra karnial selalu melihat intrakarnial dan ekstra karnial intrakarnial dan ekstra karnial karena pada kasus intrakarnial bila terjadi kegadulisahan kemungkinan terjadi peningkatan ICP atau peningkatan TIK kalau pada ekstra karnial kita harus melihat satu persatu jangan-jangan bladernya full jangan-jangan ada fraktur yang fraktur pada tulang ekstremitas yang belum diselesaikan oleh teman sejahat kita mungkin ada perasaan kotor dari tempat tidurnya atau pasien terlalu diikat terlalu kencang terkadang kita melakukan suatu ini ya pengikatan pada tangan terlalu kencang dan kadang-kadang ini juga sangat berbahaya pernah dikasus juga terkadang kalau terlalu kencang malah akan jadi necrosis kemudian pada suhu yang tinggi pada suhu yang tinggi terkadang pasien sangat tidak nyaman mereka sangat gelisah kita perlu memberikan suhu ruangan yang baik kemudian juga gangguan dari respiratory disturbance misalnya setelah pemberian makan pasien tersedak atau lain-lain ini benar-benar akan menyebabkan kegadul gelisahan obat-obatannya banyak cuma kita biasa mengajarkan menggunakan kolkromasin atau diaspam yang paling mudah untuk kejang saya rasa ini nanti ada sendiri Dr. Harry ahlinya intinya terjadi karena suatu iritasi pada otak atau penggangguan pada kalsium inflaks obat-obatannya banyak pada saat kejang kita menggunakan diaspam untuk profilaksisnya kita menggunakan venetoin penobabital jangan digunakan tapi kita biasa memakai diaspam dan venetoin kemudian EEG memang diperlukan pada kasus-kasus yang lebih lanjut untuk urinary biasanya kita harus memasang folikateter untuk melihat dari monitor urinary dan melakukan kalkulasi dari fruit imbalance ini kemudian juga untuk keep the bed clean and dry dan mencegah terjadinya kegadul gelisahan atau rasa tidak nyaman karena penuhnya daripada kandung kemih fruit imbalance setiap hari selalu kami tanyakan kepada seluruh dokter berdasar maupun residen bagaimana hasil fruit balance setiap pagi karena ini sangat penting melihat pemberian input maupun input yang telah Anda berikan defekasi pun ternyata juga menyebabkan gangguan yang cukup signifikan karena ternyata konsipasi itu sangat tidak nyaman untuk pasien harus kita berikan suatu laksan atau jika perlu kita lakukan manual evakuasi skincare kita jangan lupa dengan dekupitus protab untuk miring kanan miring kiri harus selalu kita ingatkan pada keluarga pasien eye care biasanya pada mata pada kasus jadi lak oktalus pada pasien mata yang susah untuk menutup terkadang akan jadi keratitis perlu pemberian suatu salep atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menjaga dikena keratitis 12 poin itu yang kita harus pegang dalam pemeriksaan atau dalam perawatan pasien di pasien-pasien berdasar memang sepertinya bukan suatu yang dapat kita remehkan tetapi hal-hal kecil seperti ini walaupun kita melakukan operasi dengan alat yang canggih pun jika Anda melakukan perawatan yang tidak baik itu akan percuma karena pasien biasanya akan jelek di perawatan bab kedua adalah kepentingan autoregulasi dalam perawatan pasien berdasar sebelum kita melakukan menuju ke autoregulasi dan ini sangat penting karena ini sebagai intuisi atau suatu refleks Anda sebagai seorang berdasar maupun seorang residen dalam melihat pasien bahwa pasien ini benar-benar terganggu atau tidak pertama kita membicarakan fisiologi dari sirkulasi intinya bagian dari otak ini suatu hal yang hiperfaskular dan O2-dependent hanya 2% yang dibutuhkan oleh tubuh kita tapi ternyata dia menerima 15-20% dari kajak output otak memang mempunyai metabolisme rata tank sangat tinggi untuk O2-nya memukul kosa bahkan dia digunakan sebagai sumber energi terbesar dengan seribali metabolite sekitar 20-25% dari kebutuhan tubuh O2-tubuh otak tidak punya terdengar O2-nya glukosa oleh kali itu gangguan sedikit oksigen maupun gangguan kekurang glukosa sangat bisa mengganggu terjadinya penurunan kesadaran kita memang mengenal persamaan VIK yaitu CML2 di mana CML2 menyatakan cerebral metabolic rate of oxygen pada kasus yang terjadi cedera otak berat terkadang keadaan pasan gaduh gerisai ini akan menyebabkan CML2 sangat tinggi oleh karena itu kita biasanya melakukan suatu proses sedasi atau yang lain untuk menurunkan cerebral metabolic rate kita juga harus mengenal berapa nilai cerebral blood flow pada kasus neuro intensive care normal cerebral blood flow adalah kurang lebih 50 cc per satu gam jaringan otak per menit cerebral blood flow kira-kira 15 yang giga turun 15 hingga 20 cc dia akan menyebabkan suatu kerusakan neuronal yang reversible bila CPF-nya turun lagi di bawah 10-15 cc maka dia akan menyebabkan kerusakan yang irreversible kita harus mencegah terjadinya kerusakan yang irreversible karena ini sangat tidak baik atau prognosisnya akan jelek untuk pasien kita harus bisa membawa pasien menyebabkan ke cerebral blood flow yang normal dan hal ini tidak mudah ini sangat dibutuhkan suatu perawatan yang sangat-sangat intensif apa definisi autoregulasi autoregulasi adalah suatu kemampuan pembuluh darah otak untuk menyesuaikan lumen atau diameternya guna mempertahankan aliran darah otak cerebral blood flow yang konstan walaupun tekanan darah adalah sistemik mengalami fluktuasi inilah bagian yang biasa kita harus kita ketahui kita melihat cerebral blood flow di nilai normal yaitu di nilai 50 dengan CPP standar ada 50 hingga 150 di sini dengan CPP 50 hingga 150 maka CPF akan konstan dinyilas 50 atau 100% ini yang harus kita bawa pasien di posisi dengan CPP 50 hingga 150 CPP apakah bisa kita atur bisa dengan rumus FAP dikurangi ICP jika kita lihat grafik ini bila CPP mendekati 150 atau lebih dari 150 maka akan terjadi peningkatan cerebral vascular resistant di mana di sini kita lihat fasal diameternya akan menjadi mengecil fasal konfiksi sangat mengecil jika dia turun CPP di bawah 50 maka kita lihat di sini jadi gambaran fasal diameternya adalah fasal dilatasi dengan cerebral vascular resistennya menjadi turun dan CPF-nya pun tampak grafiknya menjadi turun mempertahankan CPP 50 ini yang dibutuhkan oleh para resident maupun seorang berdasar untuk membawa fasalnya menuju ke arah yang lebih baik tadi sudah dijelaskan menangin Dr. Muntokalia oleh Dr. Yuris akan saya lanjutkan intinya adalah mereka semua dalam wadah yang konstan dan digil tidak perlu saya jelaskan Dr. Yuris sudah menjelaskan ini yang kita perlu pegang pada kasus TIK atau intracranial pressures dan volume occurs titik critical point lah yang harus kita cegah kita harus bisa membawa posisi pasien di posisi compensated jika pasien sedikit melewati titik critical point maka dia akan menuju ke arah uncompensated dan ini merupakan suatu keadaan yang du voice up malam jika kita melihat intracranial compliant curve kita lihat garis yang di tengah ini adalah suatu garis yang normal yang biasanya terjadi pada kita sebagai bukan pasien kita sebagai manusia normal posisi kita ada di tengah di sini pada kasus terjadinya cedera kepala maka grafik tersebut akan bergeser ke kiri kita lihat brain stiffness kekuat otak sangat tinggi sedikit terjadi peningkatan TIK maka gambarannya akan langsung naik ke atas pada kasus shift to the right atau geser ke kanan di sini adalah posisi-posisi otak kita memiliki shift yang sangat rendah dengan cara apa bisa kita berikan bisa kita berikan dengan menggunakan maniton atau kita menggunakan terapi hiperventilasi hiperventilasi membawa PCO2 di posisi 30 hingga 35 posisi 30-35 akan membuat otak kita akan lebih seringkit sehingga brain stiffness akan turun grafik kita akan bergeser ke arah kanan sehingga memberikan waktu kelonggaran untuk penderita cedera kepala untuk lebih bisa melakukan kompensasi terhadap otaknya penjelasan seperti yang tadi head in pada kasus normal garis yang putus-putus ini bila kita mengalami suatu cedera kepala maka akan terjadi suatu pergeseran ke kiri pada kasus yang dibawa kita adalah kasus-kasus dimana kita berikan suatu keadaan yang lebih ringan atau brain stiffness nya turun dengan pemberian manitol ataupun diperventilasi sehingga PCO2 kita akan menyebabkan akan menuju ke 30-35 dengan keadaan suatu hipokardia mana yang baik untuk pasien cedera kepala grafik yang B yaitu shift to the right oleh karena itu residen maupun para sejauh dasaraf yang lain diusahakan untuk membawa pasien-pasien tersebut ke arah shift to the right pada autoregulasi kita menggunakan suatu sebat pot flow dengan rumus CPP dibagi CVR saya rasa tidak perlu saya jelaskan intinya pada kasus CPP yang meningkat maka akan ada suatu fasokonteksi arteriol pada CPP yang rendah akan terjadi fasodilatasi arteriol ini yang bisa kita lakukan intervensi di lapangan yaitu dengan menggunakan rumus yang sangat simpel yaitu CPP sama dengan MAP dengan ICP MAP bisa kita dapatkan dengan mengatur dari systole ditambah 2 diastole dibagi 3 Anda bisa memberikan suatu obat-obatan untuk meningkatkan tensi atau Anda menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan tensi tergantung dari target MAP yang Anda inginkan pada kasus ICP kita bisa kontrol dengan pemasangan ICP monitor yang intraventical sehingga kita bisa melakukan dry nase secukup mungkin untuk mengatur tekanan-tekanan ICP sehingga CPP dapat Anda jaga di posisi 50 dan 150 ini adalah grafik yang tadi sudah saya jelaskan intinya CPP adalah harus dijaga di nilai 50 hingga 150 untuk menjaga CBF di nilai normal 50 peningkatan 150 akan menyebabkan suatu perubahan diameter di bawah 50 pun juga akan menyebabkan perubahan diameter penyebabnya banyak sekali untuk mekanisme autoregulasi bisa karena metabolik meogenik maupun neurogenik ini sudah saya banyak jelaskan intinya berarti neurogenik berarti kita harus membaca yang istilahnya adalah by-list effect intinya semua dari itu adalah pada kasus autoregulasi maka kita melakukan stabilisi dari cyber portfolio pada teori menogenik sel otot jadi yang bisa melakukan terjadi dilaksikan kontraksi adalah arteri responnya itu paling sering karena penggunaan dari identifikasi nixit oksid karena nixit oksid melakukan suatu mediator vasodilator ini menurut teori neurogenik pada kasus teori neurogenik maka di sini kita akan memegang kasus yang di mana terjadi sensitif terhadap CO2 jadi berbeda antara neurogenik dan neurogenik pada neurogenik pun terjadi suatu respon sentral maupun rasum perifer kalau pada kasus perifer pada neurogenik akan muncul kerengsaan simpatif biasanya terjadi darah medula spenalis torakal 1 hingga ML2 atau parasimpatis juga bisa muncul pada negus 3 7 9 10 jika anda suka terjadi di sana dan responnya adalah bila simpatis maka akan jadi vasodilantasi pada kasus teromena bulik akan muncul lagi suatu keadaan di mana arteri sebagai elektroda dan dia sangat sensitif terhadap CO2 karena itu kita harus menguasai blood gas analisis karena kita mengetahui bahwa CO2 adalah vasodilator yang sangat kuat teromena bulik yang tadi saya jelaskan hampir sama bahwa dia sangat sensitif BCU2 ini hampir sama dengan hari sebelumnya intinya tetap CPP harus dijaga di nilai 50-50 supaya mendapatkan CPS 100% normal kurang dari itu sangat tidak baik lebih dari 150 pun sangat tidak baik ini adalah metabolik intinya kita lihat di sini bahwa pada kasus BCU2 sekitar 30-50 maka perubahan perubahan bisa terjadi pada kasus level BCU2 50 akan perubahan CPF 2,5% pada kasus BCU2 50 tidak mengatakan naik maka dia akan menyebabkan perubahan CPF 2 kali lipat mengalami vasodilatasi kalau di bawah 20 maka perubahan CPF nya setengah kali lipat jadi vasodilatasi titik threshold yang kita lihat di sini bahwa PCU2 yang sangat mempengaruhi PO2 tidak mempengaruhi jika Anda lihat di sini bahwa grafiknya berapapun PO2 meningkat berapapun PO2 nya itu hingga 70 80 90 tidak ada perubahan peras level protein tetapi bila terjadi penurunan dari PO2 hingga di bawah 50 titik threshold 50 baru terjadi suatu perubahan berupa vasodilatasi berbeda dengan PCU2 PCU2 sangat mempengaruhi vasokondriksi dan vasodilatasi sedangkan pada kasus PO2 hanya bila arterial PO2 nya di bawah 50 baru terjadi perubahan C2 PO2 bila PO2 nya tinggi menurut grafik ini tidak terjadi perubahan masih dalam rekan yang sedikit perubahan JPR ini visio cycle atau lingkaran setan sering saya jelaskan kepada semua resident bahwa pada kasus visio cycle ini adalah proses berulang-ulang yang terjadi hingga pasien mengalami kematian dimana pada ICP yang meningkat maka menurut rumus akan menyebabkan CPP yang menurun maka menyebabkan penurunan cerebral blood flow maka menyebabkan suatu proses ischemia di sel otak ischemia muncul brain edema brain edema muncul jadi penekan tissue pressure meningkat juga tissue pressure meningkat ICP meningkat lagi terus berputar hingga terjadi suatu emiasi dan akhirnya menyebabkan kematian visio cycle yang harus kita cegah dan harus kita putus dalam rantai terjadinya edema serapi memuntuk ekam meningkat ini adalah faso konfriksi kaskit pada kasus konfriksi kaskit ini yang sangat penting yang harus kita kuasai kenapa harus kita kuasai karena disini kita akan mengetahui bagaimana anda bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan pada pasien-pasien baik perawatan berdasara maupun berantau operasi contohnya jika kita lihat pada gambaran faso konfriksi yang meningkat disini faso konfriksi yang meningkat bagaimana kita bisa menyebabkan atau memanipulasi faso konfriksi yang meningkat mungkin yang pertama yang paling mudah adalah PCO2 pada kasus duranto operasi pada kasus duranto operasi terkadang kita tidak menyadari PCO2 berada di posisi yang kurang baik kalau anda ingin mendapatkan suatu faso kondisi yang meningkat agar mendapatkan suatu volumen yang turun agar mendapatkan ICP yang turun supaya edim otak turun supaya otak tidak bulging maka anda berat meminta kepada anestesi PCO2 yang di posisi hiperventilasi atau PCO2 di posisi 30 hingga 35 hipokarbi yang slide saya ulangi hipokarbi yang slide yaitu PCO2 30 35 sebagai manusia normal atau perawatan di ruangan yang kita butuhkan adalah 35 hingga 45 tapi pada kasus anda mengalami otak yang tegang sebelum membuka dura sebelum anda buka dura misalnya pada kasus SDH atau kasus ICH saya sarankan untuk menjaga PCO2 di posisi hiperventilasi atau slide hipokarbi di posisi 30 hingga 35 agar anda mendapatkan suatu proses faso-kondriksi agar anda mendapatkan suatu sehual portfolio yang turun agar anda mendapatkan ICP yang turun agar edema otaknya menjadi turun inilah fungsi dari anda menguasai faso-kondriksi cascade dengan gambar satu ini pun menurut saya insyaallah anda akan bisa mengatur semua apapun posisi maupun keadaan pasien di perawatan contoh pada kasus head position pada kasus head position kita mengenal istilahnya melakukan head up sekarang kita kenal dengan trunk up 30 derajat atau 45 derajat trunk up dengan posisi leher tidak terjadi fleksi atau tidak terjadi tekukan pada jugular vena supaya arah kembalinya bagus dengan posisi yang sangat baik maka anda membawa sistol arterial blood pressure menjadi terjaga jika SABP meningkat maka MAP anda akan cukup baik MAP rumusnya Sistol tambah 2 dan sebagai 3 kalau MAP baik maka CPB juga akan baik jika CPB baik maka akan melingkar menuju ke faso kontriksi yang mencukupi cerebral blood volume juga turun ICB turun edema otak turun ini adalah contoh-contoh yang harus anda kuasai faso kontriksi ada faso kontriksi cascade ada faso dilatasi cascade saya menyarankan anda cukup menguasai faso kontriksi cascade untuk melakukan semua terapi apapun pada pasan-pasan berdasar di ruangan maupun di turun operasi contoh yang lain misalnya CSF dry nussel tadi sudah jelaskan bagaimana cara memasang ICP monitor pada kasus ICP monitor di intraventrical maka anda dapat melakukan CSF dry nussel dengan harapan anda menurunkan ICP jika ICP anda turunkan maka rumus CPP sama dengan MAP berjalan lagi dengan akibat CPP akan tetap baik atau tinggi dengan akibat faso kontriksinya muncul dengan akibat anda akan membawa cerebral protokolnya turun ICP pun turun inilah fungsi pentingnya dari menguasai faso kontriksi cascade ini adalah faso dikasih cascade saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena hampir berkebalikan dengan faso kontriksi ini grafik yang tadi saya jelaskan untuk bab ketiga adalah modus tekanan intrakanial saya rasa sudah jelaskan indikasinya tapi kita harus mengenal dari trias dari peningkatan TIK adalah yang berwarna hitam sefalgi formiting dan cacer yang lain-lainnya bisa dengan decrease of consciousness atau objek yang lain misalnya jadi casting respon pada penulisan klinis hipotensi berikadi dan periode nafas kemudian jadi peningkatan ICP monitor indikasinya sudah sama seperti tadi intinya kapan kita pasang ICP tergantung saya memakai bisa Anda bisa memakai dari indikasi brain trauma foundation atau yang lain atau Anda bisa menggunakan indikasi dari Javet CDG boleh juga tergantung dari center masing-masing memakai dari Dr. Sutomo kita memakai yang Brown Trauma Foundation ini adalah grafik dari Virginia Stepletter kapan kita melakukan manajemen dari IC peningkatan TIK ada tujuh level intinya yang pertama intubasi kemudian kita lakukan sedasi untuk mengurangi CMRO2 kita pembinaikan alagesi atau kalau perlu diberikan suatu leomaskular palesan menurut dari teori Virginia Stepletter untuk tanggah yang kedua kita melakukan moderate head up postur kemudian yang ketiga kita melakukan ventriclostomy ventrical dinosaur yang keempat kita menggunakan manitol jika perlu sekarang sudah ada hipotermic salin atau yang lain yang kelima kita menggunakan moderate hipotermi yang keenam kita melakukan sujik decompression dan yang terakhir bila memang mempunyai Anda mempunyai suatu EEG kontinus Anda bisa menggunakan babi turat koma jika Anda mempunyai EEG kontinus sebenarnya tidak maka level 6 sudah cukup menurut kami intrakarnial porisement training tadi ada macam-macam ada yang intrafentical ada yang subarachnoid ada yang intraparenkimal di Surabaya kita memiliki yang intrafentical dan kita juga sudah memiliki yang intraparenkimal untuk yang intraparenkimal pun sekarang sudah cukup canggih karena dia juga bisa menilai dari suhu suhu daripada otak langsung terhadap ICP monitor tersebut ini adalah grafik yang mungkin yang bisa kita lakukan bila kita menggunakan ICP monitor dengan sistem intrafentical atau menggunakan sistem drainase LCS mungkin ini yang pernah kami buat ini saya ambil dari Greenberg intinya kita mengenal ada First Tire Second Tire dan Third Tire pada kasus First Tire berarti percobaan pertama percobaan pertama itu adalah apa yang Anda lakukan bila memiliki ICP monitor meningkat hingga 27 cm H2O atau 25 cm HG maka langkah pertama posisikan kepala 30 derajat atau trunk up 30 derajat mungkin Anda memerlukan suatu sedasi jika Anda perlu atau perlu bantuan teman anestesi boleh kemudian hindari hipotensi untuk menjaga FAPI supaya stabil dan hindari hipertensi kemudian tangan hiperglykemi baru cek tekanan ICP bila calah pertama first tire ini berhasil atau normal maka cukup observasi bila tetap tinggi maka Anda akan lari ke second tire pada second tire pada kasus second tire Anda sudah melakukan berbagai langkah tersebut ternyata masih tinggi maka Anda dapat melakukan deranase CSF berapa banyaknya ternyata hanya 3 hingga 5 cm saja dengan observasi 30 menit dan catat setelah itu setelah 30 menit yang kita catat kita akan melihat jika ternyata ICP sudah berhasil turun maka kita kembali ke first tire jika ICP-nya meningkat tetap tinggi 27 cm atau 20 mhg di center kami memiliki 20 mhg maka kita bisa memberikan suatu terapi osmotik berupa manitol atau hipertonik salin dengan jeringpam tergantung center masing-masing kemudian observasi sama 30 menit juga observasinya dan catat bila ICP berhasil turun dengan pengen manitol atau terapi osmotik maka kita kembali ke first tire tetapi bila tetap tinggi maka kita memiliki suatu istilahnya adalah hipotensi intrakanil yang cukup membandel maka kita bisa mempertimbangkan suatu kraniotomi dekompresi ini adalah langkah-langkah dalam menangani TIK dengan menangkan ICP yang intraventical banyak cara untuk menangani TIK hanya ini salah satu contoh bagaimana kita bermain dengan ICP monitor yang intraventical kita mengenal juga dengan adanya lumbar drain sebenarnya lumbar drain ini apakah diperlukan pada kasus beberapa memang dari kasus kami ada beberapa pasien memang memerlukan lumbar device untuk mengurangi jumlah LCS memang tetap terjadi debatable cuman intinya pada lumbar lumbar device ini kita harus mengambil suatu hal yang penting bahwa ini adalah ajufan terapi pada kasus management of EPI biasanya kita gunakan pada kasus-kasus yang memang non-traumatic sub-arachnoid hemoris pada kasusnya divisi paskuler Dr. Iwan terkadang memang sering konsul kepada saya untuk kemasalahan lumbar drain dan monitoringnya jika memang diperlukan maka kita memasang tergantung dari indikasi yang diperlukan kita mengenal lumbar drain kita pasang di L4 dan L5 kemudian menggunakan toe-hey catheter seperti ini posisinya bagaimana cara memasangnya semua PPTS harus memang maupun restin harus bisa menguasai cara melakukan lumbar fungsi karena terkadang pada kasus infeksi pun kita harus mengambil LCS melalui L4 dan L5 ini sangat penting lumbar drain kita kuasai karena ternyata memang walaupun dia ajifan terapi akan tetapi pada kenyataan di lapangan cukup dibutuhkan teknik pemasalah lumbar drain lumbar drain dry nozzle memang dia melakukan dry nozzle pada spesifik volume jadi tidak terlalu banyak hanya kasus-kasus spesifik saja kemudian yang kedua memang dia diperlukan pada kasus continue dry nozzle pada kasus yang juga yang khusus seperti tadi kemudian memang dia diperlukan pada dry nozzle yang tekanannya juga khusus jadi kita tidak sembarang boleh pasang lumbar drain karena kita takutkan ada suatu herniasi kalau kita terlalu over dry nozzle untuk lumbar drain levelingnya di posisi di posisi manakah apakah kita mengenal titik 0 seperti ICP kalau pada ICP kita mengenal pada titik yaitu di ini ya tragus atau MAE setinggi dengan foramen Monroe tapi pada lumbar drain leveling ternyata posisi yang kita butuhkan adalah di posisi passion shoulder atau iliac rest dan ini sangat penting dan terkadang pengalaman dari dokter berdasarafnya sendiri yang akan menentukan posisi dimanakah apakah dia melihat pemasangan lumbar drain ini sesuai dengan level posisi atau kemungkinan melihat dari jumlah volume per hari lumbar drain zeroing there is no such thing tidak ada seperti itu jadi kita tidak kepada kasus lumbar drain nilai 0 tidak ada karena memang kita tidak bisa menilai suatu ICP dengan lumbar drain dan memang untuk saat ini belum ada transducer atau sistem monitor khusus seperti ICP yang kita kuasai kemudian yang bampap adalah modalitas non-intensive care yang lain yang mungkin perlu kita tambahkan misalnya broadcast analysis mau tidak mau kita harus menguasai ini intinya adalah kita harus mengetahui kapan pasien ini misalnya pasien ICU pasien post operasi epidural hematum dengan jadwal otak berat semisal harus mendapatkan bantuan ventilator bagaimana kita harus menguasainya apa yang harus kita lihat biasanya memang kita melihat kalau saya mengajari sedikit terkadang melihat dari PO2 dari posisi 80-an atau intinya 80-an dipertahankan kemudian atau kemungkinan PCO2 harus di posisi 35-an 45-an bila tidak membaik terkadang di posisi 30-an 35-an kemudian kita juga harus mengenal yang fraction of inspired oxygen FeO2 dimana kita mengenal kalau FeO2 di bawah di posisi 200-an 300-an kita melihat sebagai mild IRTS severity kalau dia 100-an 200-an maka dia moderate kalau sudah 200-an maka dia severe dan mortality-nya akan terus meningkat pada kasus mild IRTS severity maka kematian 27% kalau moderate naik hingga 30% kalau severe naik lagi kematian hingga 45% mengapa kita harus mengerti ini dalam intinya kita memang tidak perlu apa ya menguasai boleh bila presiden ingin tapi bagi saya cukup presiden mengetahui fraksi IO2 di lapangan karena ini sangat penting jangan hanya datang untuk melihat pasien kemudian melihat pasien yang tersedasi total dengan menggunakan ventilator yang terkontrol total kemudian melihat BGA hanya lewat ini tidak tidak dibebolehkan minimal PPDS bisa menghitung FIO2-nya bagaimana karena posisi-posisi tersebut sangat penting melihat dengan secara simple OPO2-nya harus normal PCO2-nya harus normal saturasi O2-nya harus di atas 95% dan vaksin O2-nya juga harus bagus intinya kita akan melihat berbagai macam terkadang kalau nanti kita menggunakan ventilator maka kita harus bertanya kepada teman-teman anestesi berapa oxygen yang diberikan apakah 100% apakah 90% apakah 80% kalau misalnya pasien sudah di ruangan high care unit terkata sudah memakai ini ya antara simple mask atau ribreader mask kalau dia simple mask maka kita harus melihat bahwa kemungkinan FU2-nya di posisi 35-60% Anda harus menggunakan broadcast analysis kemudian Anda hitung PU2 dibanding fraksi O2-nya berapa misal PU2-nya 110 Anda hanya menggunakan simple max berarti Anda harus membagi dengan FU2 35-60% ini harus Anda kuasai belahan-belahan bukan suatu hal yang mudah tapi harus sedikit demi sedikit Anda dengan melihat pasien setiap hari Anda visite pasien Anda harus belahan-belahan belajar bagaimana melihat suatu fraksi O2 dan melihat nilai dan makna dari broadcast analysis kemudian yang lain adalah central venous pressure terkadang pada kasus cedera otak berat di center kami teman-teman jawatan ASC sudah memasang CVP baik di OK maupun di ICU tergantung dari kondisi pasien dan indikasi pasien kita melihatnya mungkin hanya suatu hal yang simple sebenarnya berapa nilai normal yang kita butuhkan nilai normal yang kita butuhkan pada melihat CVP itu dilihat dengan standar milimeter H2O cm H2O karena nanti yang kita lihat adalah kebutuhan cairan kita melihat berapa yang normal normalnya adalah CVP adalah 18-12 tetapi ada jurnal yang mengatakan ternyata CVP ini tidak menentukan suatu keadaan dari kekuarangan cairan volume maupun kelebihan volume karena jurnal ini mengatakan melakukan tes dengan grafik seperti ini pada grafik yang A itu fluid responder ada respon Anda merasa pasien ini dengan melihat fluid balance-nya input-output-nya kok ada kok enggak enak kok negatif lalu Anda melakukan pemeriksaan CVP misalnya ternyata pada kasus yang pasien dengan fluid yang respon dia akan mengalami perbaikan tapi ada pasien yang juga yang terjadi suatu fluid yang non-responder ternyata walaupun Anda memberikan jumlah cara yang cukup tidak terjadi suatu hal-hal yang bermakna karena itu terkadang CVP ini masih suatu hal yang debatable tapi diharapkan minimal residen mengetahui bagaimana menghitung CVP bila memang pasien tersebut dipasang CVP atau terindikasi pemasangan CVP fluid imbalance yang tiap hari selalu saya tanyakan intinya input sama dengan output jangan lupa dengan adanya insensible water loss tiap hari tiap pagi selalu berapa inputnya berapa outputnya berapa balance-nya ini sangat penting terkadang jika nanti intuisi Anda sebagai residen cukup baik Anda terkadang cukup melihat warna warna dari kencingnya kemungkinan minimal Anda sudah mudah untuk mengenal atau mudah untuk curiga intuisi Anda sudah cukup tajam merasa bahwa ini pasien benar-benar kekurangan cairan misal seperti itu atau ini sudah cukup atau ini oh ini berlebihan itu bisa jika Anda nanti sudah terbiasa visita pasien dengan baik Anda terbiasa bermain di posisi perawatan high care unit maka mau tidak mau Anda akan bisa mudah memperlentukkan hal tersebut kebutuhan caranya yang banyak ada yang menggunakan ilmu hal ide segar atau kebutuhan 4 jam atau menggunakan one time rule yang one time rule paling mudah rata-rata pemberian adalah 35-45 kg per 4 jam bagi kami terkadang kita menggunakan yang 35-45 karena untuk penghitungan dan sekalian lebih cepat dan lebih mudah bagi kami tiap individual yang pasti akan berbeda tiap kasus pun berbeda dan tiap pasien pun akan memiliki kebutuhan fluid balance yang berbeda Anda tidak akan bisa presiden tidak akan bisa cuek atau tidak peduli dengan fluid balance memang kita semua perlu belajar teknik operasi kebanyakan ingin belajar teknik operasi tapi lupa dengan fluid balance kalau teknik operasinya bagus tapi perawatan Anda juga tidak baik mungkin satu hari pasien sudah lewat padahal operasinya cukup lama 24 jam 28 jam tapi Anda fluid balance-nya jelek sampai satu hari pasien sudah lewat oleh karena itu perawatan pasien-pasien pos operasi baik yang di operasi atau nanti yang tidak operasi fluid balance tetap hal yang Anda harus perhatikan waktu dulu saya jaman residen saya membawa catatan seperti ini ini misalnya apa yang harus saya pilih karena terkadang kami juga kami terkadang juga ini ya diharapkan untuk mengetahui jumlah elektrolit kebutuhan kita juga mengetahui osmolaritasnya kapan kita berhenti menggunakan manitol kapan pasien tersebut mengalami osmolaritas yang tinggi pada serumnya kapan kita menghitungnya semuanya harus kita harus kita kuasai memang bukan hal yang mudah terkadang saya sendiri masih cukup belajar terkadang saya kalau masih lupa saya juga buka buku sekarang sudah ada internet Anda tinggal cepat buka seperti itu zaman dulu pun kita harus membuat catatan sendiri karena bukan hal yang mudah neurointensive care rumusnya terlalu banyak cairannya pemilihannya terlalu banyak kemudian perubahannya terlalu cepat perubahan tiap jamnya pun juga terlalu cepat di situ kita harus benar-benar mulai aware dan melalui observasi ketat pada tiap pasien saya rasa itu yang bisa saya berikan mungkin saya kembalikan ke dokter Kisna baik dokter Teddy terima kasih ini komprehensif sekali jadi memang judulnya dokter Teddy itu kan di flyer kita neuro trauma intensive care what resident needs to know dan ternyata kesimpulannya adalah residents need to know a lot karena banyak sekali yang harus yang harus dipelajari tapi betul poinnya adalah operasi sebagus apapun percuma kalau perawatan post operasinya tidak baik ini ada pertanyaan banyak dok pertanyaannya dan nanti mungkin akan ditambahkan juga oleh beberapa panelis yang sudah ada di sini profesional dokter Dordi dokter Tolhar Prof. Hafid juga nanti mungkin bisa menambahkan pertanyaan yang menarik satu dulu mungkin ini dok pada pasien multiple trauma dengan internal bleeding dan hemodinamik tidak stabil jadi agak complicated ini kasusnya jadi pasien multiple trauma internal bleeding hemodinamik tidak stabil tapi pada klinis ada kecurigaan lesi intrakranial karena ada lateralisasi pupilnya anisocore dan hemiparesis artinya lesi intrakranialnya sangat mungkin kemudian karena sesuai kaida ATLS diputuskan untuk dilakukan laparatomi eksplorasi SITO dulu karena mengatasi ABC-nya pertanyaannya yang pertama apakah ada tempat untuk CT scan kepala dahulu sebelum naik OK untuk memastikan lesi intrakranialnya dan kalau terbukti apakah kita ada pertimbangan untuk join operasi bersama dengan benda umum setelah SITO laparatomia yang kedua mana yang lebih baik head trunk up atau posisi shock kemudian yang ketiga untuk optimalisasi cerebral blood flow apakah ada tempat untuk faso presor mungkin yang pertama dulu pada kasus multi trauma dengan kasus lesi intrakranial disetai dengan gambaran internal bleeding kemudian didapatkan shock hypovolemic kita semua dari dulu sudah mengetahui bahwa kita harus berpegang teguh pada ATLS yaitu ABCD baru E posisi kita selalu di D jika kita mengalami suatu kasus internal bleeding dengan hypovolemic maka posisi C mau tidak mau C lah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu harus diselesaikan semua termasuk hingga penyesaian apakah pasien bisa stabil apa tidak apakah ada tempat untuk situskan kepala benar-benar begitu ya ya di center kami di tempat saya pada kasus misalnya terjadi internal bleeding sudah dilakukan operasi maka kita harus melakukan stabilisasi hemodinamik terlebih dahulu baru setelah hemodinamiknya stabil kita baru melakukan diagnosis untuk D-nya bila nanti dari D-nya dia mengalami atau indikasi memang operasi maka operasinya pun harus menunggu keadaan pasien dengan hemodinamiknya harus stabil baru kita naikkan ke operasi karena C yang jelas lebih berbahaya daripada D memang D juga berbahaya tapi C pun sangat berbahaya saya rasa seperti itu jadi memang tempatnya ada tapi setelah status unstable hemodinamiknya itu teratasi bagi saya oke dok yang kedua dok posisi yang mana yang lebih baik posisi shock atau head rank up kalau ini berbeda ya pada kasus head rank up berarti kita mengalami suatu TK meningkat maka kita melakukan suatu head rank up pada kasus posisi shock berarti kaki yang diangkat kaki yang diangkat itu adalah posisi di mana tensinya turun kalau memang salah satu yang terjadi misalnya TK meningkat maka yang terbaik head rank up kalau jadi shock shock hipoflemic maka kita melakukan posisi shock tapi kalau terjadi dua-duanya jika bisa maka pastinya juga dilakukan head rank up dan posisi shock tapi yang penting adalah bantuan dari teman-teman yang lain Anda harus cepat memberikan perganti-pergantian blood circulation dengan baik kalau memang terjadi dua-duanya yang mau tidak mau head up-nya dicukupkan kemudian kakinya juga diangkat biasanya seperti itu ini pada kasus multitrauma biasanya kemudian pertanyaan yang ketiga apakah ada tempat untuk vasopressor untuk optimalisasi cerebral blood flow tadi kan sudah dijelaskan pada kasus CPP grafik CPP intinya Anda harus menjaga cerebral blood flow di posisi 50 mmHg atau di posisi 100% 100% itu 50 mmHg maka posisinya di situ adalah posisi CPP 50 hingga 150 kalau Anda ingin mendapatkan CPP 50 hingga 150 sebenarnya yang baik di nilai tengahnya CPP-nya adalah 70 berarti Anda harus bisa mengurangkan vasopressor untuk mengatur sistol dan diastolnya karena kan rumus MAP kan sistol ditambah 2 diastol bagi 3 dan rumus Anda yang pakai adalah CPP sama dengan MAP kurangnya ICP berarti Anda harus menjaga MAP dengan cara apa kalau terjadi shock ya Anda bisa misalnya hipotensi jika Anda memiliki kasus hipotensi maka Anda harus mengurangkan vasopressor supaya naik tensinya supaya MAP-nya tetap berjalan normal supaya CPP-nya tetap normal di posisi 50 hingga 150 atau yang terbaik 70 kalau menurut saya ada tempat oke baik dokter Yuris ada tanggapan sebelumnya maksud saya setelah ini akan disambung dengan profesional profesional ada sedikit akan men-share mengenai positioning juga yang terkait dengan perawatan intensive care sebelum profesional dokter Yuris mungkin ada ada tanggapan di-unmute dulu dokter dokter Yuris masih masih mute ya oke halo ya oke dok saya pikir cukup apa yang dikatakan dokter Teddy intinya ya memang mempertahankan ABC itu adalah suatu urutan ini tidak boleh lewat-lewat di dulu sebelum early breathing situasinya beres terus kemudian tadi apa yang dikatakan tadi pasok lesor itu yang untuk meningkatkan CPP kegunaan untuk stabilisasi MAP memang jelas-jelas biasanya dibutuhkan begitu dokter Krishna ya oke baik dokter Yuris ini setelah ini ada Prof Senal Prof Senal sedikit akan men-share mengenai positioning ya Prof Senal silahkan Prof Senal oke terima kasih saya share screen ya ya munggu Prof silahkan Prof oke bisa Prof ya sudah bisa dilihat ya ya jadi pertama tentang suctioning jadi pasien yang kita rawat di ruang ICU baik dengan terpasang endotracheal tube intubasi maupun pasien dengan kanul tracheostomy itu sering kita lihat nah dalam hal ini kita sering menugaskan perawat untuk melakukan tugas suctioning ya kita harus aware ya bahwa suctioning itu bisa meningkatkan tekanan intrakranial ya dan apa saja nanti yang akan menaikkan tekanan intrakranial terus juga suctioning bisa mematikan ya kalau pasien itu kebetulan pasien pedaran subaranoid aneurisma ruptur itu suctioning berbahaya bisa matiin pasien itu ruptur ulang misalnya itu terus positioning pasien untuk bisa menggantikan suctioning jadi kita harus bisa tahu posisi seperti apa sehingga pasien gak perlu disuction dahaknya bisa keluar sendiri jadi ini jurnal lama sekali jurnal tahun 93 tapi saya rasa masih relevan ya bahwa ada beberapa aktivitas keperawatan yang bisa menaikkan tekanan pertama adalah membolak-mbalikkan pasien terus suctioning yang paling mungkin dan efeknya yang paling berat paling menaikkan tekanan dan betting memandikan pasien jadi ini jadi perhatian kita artinya perawat harus kita didik kita ajari karena semua ini tugasnya yang melakukan bukan kita tapi perawat di ruang ICU maupun di ruangan biasa lah bagaimana langkahnya ya jadi disini beberapa saran untuk tindakan suctioning supaya tidak menaikkan tekanan intrakranial ya jadi bisa diberikan hiperoksigenasi lebih dulu saat sebelum suctioning kalau istilah orang anestesi kalau mau masang ET itu dia bilang disangoni dulu pasiennya ya sering seperti itu terus ternyata paling efektif adalah pemberian intraventrakeal lidokain IT lidokain itu paling efektif untuk supaya jangan terjadi kenaikan TIK saat suctioning karena sering tindakan kita suctioning ke dalam itu menyebabkan spasme ya dari bronchus dari trachea dan sebagainya itu itu yang kita perhatikan jadi pemberian IT lidokain intratracheal itu salah satu upaya preemptif sebelum melakukan suctioning supaya jangan menaikkan TIK nah sering terjadi pasien itu diposisikan mohon maaf itu saya terpaksa memposisikan diri saya sendiri untuk ngasih contoh jadi posisi pasien dimiringkan katanya aleh baring tapi dimiringkan miringnya cuma seperti yang kiri tadi gambar di kiri itu posisi salah karena dahanya tetap terkumpul di jalan napas dan dahak ini mengganggu jalan napas dan pasien napasnya berbunyi sorry ada stridor beban berat badan tetap di punggung sehingga tidak bisa mencegah di kubitus jadi model dimiringkan diganjel punggungnya ini salah yang benar seperti apa yang benar punggung belakang gak boleh diganjel kepalanya harus lihat ke bawah kalau kepala ini ke bawah otomatis dahak ya baik pasien dengan ET maupun dengan tracheostomy tube maupun dengan endotracheal tube dahaknya akan ngalir keluar dengan posisi seperti ini ya terus mencegah di kubitus karena berat badannya betul-betul bilateral dan tungkainya menyilang supaya tungkai itu jadi penyeimbang jadi penting sekali kita ya untuk berperan serta dalam mendidik perawat karena sering beberapa kali saya temui sendiri pasien yang waktu itu saturasinya turun terus saya dipanggil sampai mau dipasang intubasi pasien itu di ICU dokternya minta ikit setelah saya datangi sendiri ternyata dengan merubah posisi seperti ini pasien gak perlu intubasi dahaknya keluar sendiri nah kita harus aware juga dengan pasien dengan coba didengarkan suara napasnya ini saya menemukan pasien ini kanonnya tersumbat tapi gak aware perawat itu coba nanti dilihat dites gitu ya saya taruh kasar kecil ini suara napasnya berat banget nah setelah saya ambil kanonnya pasiennya melihat selamat suara napasnya hilang suara napas tadi dengan kanonnya diambil artinya pasien ini bisa mati gara-gara pakai kanon tracheostomy Alhamdulillah ini kebetulan pasien-pasien yang tanpa ventilator dia bisa napas sendiri dari hidung dibumpetin itunya gak bunyi napasnya jadi kanon tersumbat itu dia gara-gara kanon tracheostomy bisa membunuh saya rasa itu hal-hal yang pengen saya sampaikan ternyata kanonnya lihat coba ini 75% lumenya tersumbat oleh dahak ini kanonnya setelah dilepas jadi jangan sampai terjadi kejadian tidak diinginkan gara-gara obstruksi kita merasa aman sudah aman pasiennya dipasang kanon tracheostomy mungkin itu mas Krishna dan teman-teman semuanya untuk hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan pasien di ruang perawatan maupun di ICU maupun HDU pasien-pasien terutama dengan tadi bantuan kanon ET maupun kanon tracheostomy terima kasih baik Prof terima kasih Prof sangat membantu sekali dengan visualisasi pasien Prof sendiri tapi perlu diingat bahwa harus dipastikan tidak ada fraktur cervical ya Prof ya ini sudah sudah dalam perawatan artinya memang detail-detail semacam itu kita sebagai dokter berdasaraf sebagai residen sebagai apa namanya caretaker setelahnya tetap harus aware dan waspada terhadap hal-hal yang kecil sebetulnya tapi justru malah per efek besar kembali ke Dr. Teddy ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab yang pertama pada hipertermi yang kausanya intrakranial kenapa tidak diberikan antipretik silahkan Dr. Teddy ini dulu berarti saya pernah kalami ya menurut jurus kita semua pernah kalami ya kasus hipertermi intrakranial mungkin nanti Prof Zainal mohon mohon bantuannya jadi intinya pada kasus yang terjadi hipertermia karena kasus intrakranial meningkat itu memang respon atau pusat dari regulasi utama di otak itu sudah mengalami kerusakan sehingga terkadang kita saat memberikan antipretik itu responnya pun tidak ada dan biasanya tanda-tanda cukup jelas tidak berkeringat kering keringatnya itu kering tidak ada keringat kemudian suhunya itu meningkat sangat tinggi bahkan pada kasus kita pernah mendapatkan kasus dulu 41 gradus C juga pernah kita berikan antipretik tidak pernah turun tetapi kita biasanya memberikan seperti misalnya suhu ruangan yang cukup baik kemudian kompres dingin dan pemberian cairan yang mencukupi supaya kita bisa membantu segala menurunkan yang dari 4-1 mungkin bisa turun ke 3-8 atau ke 3-9 harapannya bisa ke 3-8 atau lebih turun lagi tapi pada kasus yang hipertermia karena intrakaneal itu memang suatu keadaan yang biasanya dubois saat malam kalau sudah pasien mengalami 41 derajat celsius kita menggunakan segala cara apapun itu untuk menurunkan hipertermia dengan kompres seluruh badan cairannya juga kita berikan secukupnya sesuai dengan food balance kemudian kita memberikan suhu ruangan yang cukup yang cukup ini ya cukup yang cukup tidak dingin banget pokoknya ini ya slight hipotermi supaya kita bisa membantu mengurangi itu semua mungkin itu dari saya ya dokter saya mungkin share pengalaman juga dan sudah dipublish ada artinya ada ada beberapa jurnal yang mempublish bahwa kalau memang ada hipertermia intrakranial yang betul-betul kaosannya sentral itu bisa dipakai bromocriptin jadi bromocriptin yang selama ini kita kita pakai untuk prolactinoma untuk bisa mereduksi prolactinoma itu ternyata juga bisa dipakai untuk hipertermia sentral saya kemarin ada pasien kripsa nama obatnya ya betul itu saya kemarin ada pasien bukan trauma sebetulnya tapi astrositoma intraventricular sega yang talamusnya juga kena sehingga ada gejala-gejala hipertermia intrakranial dengan bromocriptin tiga hari alhamdulillah turun mungkin dokter yuris atau profesional atau dokter tohar dokter dodi atau provavit ada ada pengalaman silahkan dokter yuris prinsipnya prinsipnya satu kebanyakan dokter umum atau dokter jaga ICU itu sering menganggap bahwa hipertermia itu sebuah proses piretik gitu artinya proses inflamasi di area ada pro-inflamasi di putalamusnya tapi padahal tidak seperti itu bisa jadi bukan masalah bukan masalah inflamasinya tapi masalah dehidrasinya yang bahkan sering lewat itu masalah dehidrasinya kekurangan cairannya kebutuhan cairannya itu sangat-sangat memuat dia menjadi hipertermia tapi saya setuju sekali dengan misalkan tadi hipertermia sentral penelitian yang sudah publis memang mengatakan bromocriptin sangat bermanfaat terima kasih ya baik ini ada pertanyaan menarik dokter Teddy pertanyaan mengenai pasien trauma yang gaduh gelisah yang dapat obat penenang pemberian obat penenang untuk observasi kesederhananya bagaimana kemudian bolehkah dikasih obat penenang dan bagaimana observasinya ketika pasien itu tersedasi menguruh dokter Teddy ya baik pada kasus gaduh gelisah maka kita memberikan beberapa penenang misalnya jaluperidol jpz secara oral atau kalau perlu saya sekarang sering memakai kalau di ICU atau HCU saya memakai midazolam sering palm saya saya bolus dulu 2 cc kemudian saya jalankan 1 cc untuk kontinusnya biasanya saya seperti itu untuk pasien-pasien khusus tapi pada residen biasanya bermain cukup di haloper itu sudah cukup untuk kesadarannya kita tidak bisa karena pada kasus penilaian GCS itu tidak boleh dalam pemberian sedasi kita mengenal dasar menilai GCS itu tidak boleh dalam pengaruh sedasi berarti saat kita memberi sedasi untuk kasus gaduh gelisah maka GCS ini sudah hitungannya sudah tidak bisa kita evaluasi apa yang kita bisa lihat yang paling simpel mungkin kita bisa melihat tanda-tanda dari lateralisasi saja cukup menurut saya misalnya pupilnya bagaimana kemudian perubahan tensi pada kasus gaduh gelisah kadang-kadang nadinya meningkat di atas 100 dia sangat karena cepat dia suka marah nadinya meningkat biasanya setelah kita berikan suatu obat-obatan yang penenang dia mulai relax tensi nadinya mulai stabil mulai normal lagi berarti ini suatu tanda bahwa kita sudah pemberian sedasinya cukup baik kalau Anda bertanya mengenai GCS saya rasa tidak bisa dirilai karena pada kasus GCS yang sudah mendapatkan sedasi maka GCS tidak bisa kita gunakan lagi tapi kita coba pakai cara yang lain yaitu subtipitas nadinya maupun tanda lateralisasi itu dari saya baik dokter Yuris ada tambahan dokter Yuris oke baik ada pertanyaan lagi dok pertanyaan mengenai ya menurut dokter Teddy selama ini berpraktek dan penanganan di ruang intensif kira-kira hal-hal apa saja yang paling dominan yang dapat mempengaruhi lama waktu perawatan pasien dan buruknya outcome pasien pada TPI di ruang intensif monggo dok bisa dijawab berdasarkan pengalaman dok jadi saya rasa yang kalau di center kami intensive care itu memang di ini ya di bawah anestesi tapi minimal kita harus bisa berdiskusi dengan baik dan kita harus bisa melakukan kerjasama yang baik dengan teman-teman sejawat anestesi kalau melihat dari berapa lama itu tergantung kita tidak bisa melihat oh pasien yang ini 3 hari bisa turun tidak bisa kalau jodoh otak ringan dengan EDH GCS misalnya 345 dengan EDH dengan usit interval yang baru saja muncul mungkin setelah operasi langsung akan naik GCS 456 1-2 hari bisa turun sudah bisa langsung pindah ruangan HCU atau ruangan biasa tapi ini pada kasus cedera otak berat dengan misalnya multilesi pedahan kanan-kiri pasien GCS datang kritikal 5 misalnya ini yang agak berat dengan kritikal 5 ada beberapa jurnal di bawah 5 ada center yang mengerjakan ada center yang tidak mengerjakan operasi misalnya ada indikasi ada juga mengatakan GCS 45 oh ya ini operasi tapi center lain mengatakan ini tidak operasi itu tergantung center masing-masing ini jelas akan lama nanti di ICU akan muncul hal-hal yang kita tidak inginkan yaitu secondary brain injury tadi kami tadi sudah saya jelaskan sekali bahwa Anda harus menguasai vasokontriksi casket Anda harus mengetahui fluid balance Anda harus menguasai CVP Anda harus menguasai 12 poin yang di atas tadi paling simple misalnya nomor 12 poin tadi keratitis suatu hal yang paling tidak pernah dilihat resident saya benar ya tidak pernah keratitis dilihat yakin saya keratitis biarkan saja optimus nanti visita hari ketujuh misalnya kok bosok bosok itu apa ya kok gini matanya dibuka wah di cek darah lengkap ulang leukocytosis meningkat terjadi perubahan diskonnya ke arah shift to the left misalnya ini kenapa ternyata si brimple hanya sebuah keratitis menyebabkan sepsis ini kan yang kita tidak inginkan maksudnya hal-hal simpel di ICU yang seharusnya tidak muncul menjadi muncul jadi memang kalau saya ditanya berapa lama yang bisa Anda berikan kepada pasien di ICU saya tidak bisa tergantung dari individual masing-masing dan derajat beratnya pasien tersebut apalagi sekedar brand juri bukan suatu hal yang mudah untuk ditanggap terima kasih sebelum ke penelitian lain dok ini kebetulan ada yang mau bertanya secara langsung sudah tergabung dengan kita dokter akmal sepertinya residen dari Surabaya dok ya assalamualaikum dokter assalamualaikum 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 ya terima kasih banyak bisa saya tanya sekarang dokter boleh boleh jangan besok kalau besok kelamaan dokter akmal siap dok ya assalamualaikum terima kasih banyak dokter teddy dokter yuris dokter besna prozemal prozavet serta pandemilis lain ini yang saya mau tanyakan ini kombinasi dari pengalaman saya pada saat masih koas menjadi dokter di IGD dan saat menjadi DBDS itu kan ventilator itu kan hal yang cukup krusial untuk pasien-pasien berdasar utamanya untuk pasien yang kalau akut yang GCS-nya di bawah 9 kemudian post-op nah itu tapi pada pengalaman saya sebagai koas ataupun dokter UGD dulu ventilator itu kan hal yang sangat sulit sekali jadi banyak sekali pasien-pasien yang tidak bisa dioperasi itu karena tidak ada ventilator kemudian juga banyak juga pasien yang di UGD itu tidak di pasang ventilator walaupun dia indikasi ventilator tapi di bagging saja sementara sementara kalau pada saat saya menjadi DBDS ini yang saya lihat ya kalau ventilator harus ventilator ya gitu kalau menurut pengalaman dari senior sekalian kira-kira bagaimana itu nanti kalau kita di daerah terdampat akan ventilator dalam melakukan tindakan itu apakah bisa digunakan baking atau memang harus ventilator terima kasih banyak Baik, monggo Dr. Teddy bisa langsung dijawab nanti mungkin ditambahin oleh panelis yang lain Jadi mengenai ventilator antar senter memang berbeda di senter kami memang ventilator adalah di bawah anestesi ya kita semua tahu ya memang kita tidak bisa ini maksudnya tiap sakit kita pungkiri memang untuk ventilator itu adalah suatu hal yang memang ada indikasi khusus teman-teman sewaktu anestesi yaitu tadi gunanya kita berputar stasa anestesi kita harus belajar dengan mereka tiap hari kapan sih ini di senter saya ya yang memang berbeda kapan sih Anda akan memakai ventilator kapan Anda tidak penerapan yang di senter saya memang tidak akan bisa digunakan di rumah sakit yang nanti Anda misalnya di tipe C atau tipe D itu tidak bisa karena pada kenyataannya di senter kami pada kasus yang operasi membuka dura misalnya kemudian volume yang sangat berlebihan kemudian blood test yang tidak baik itu kita akan tetap memakai ventilator bagi teman-teman sejauh anestesi ini adalah hal yang penting kalau di senter saya misalnya kita muka dura SDH dengan keadaan yang COS atau COB di senter kami itu masih intubasi gitu senter saya yang utama tipe A misalnya tapi akan berbeda bila saya bekerja di rumah sakit swasta saya tipe B di rumah sakit saya tipe B dokter neuroanestesinya memang memiliki kebijakan sendiri beliau melihat model operasi karena disitu memang saya dan dokter Irwan Barlian satu saya dua orang disitu misalnya dokter anestesinya akan melihat jumlah volume perdaraan saya kemudian kebersihan dari misalnya ICH kebersihan dari saya melakukan evakuasi termasuk saat saya melakukan dekomplasi tulang termasuk saat melihat tegang atau tidaknya sebelum saya jahit kulit karena beliau konsultan neuroanestesi beliau selalu tanya ya apa dokter Teddy tegang insya Allah enggak dok bersih lagi dilihat coba saya lihat ya karena beliau memang salah satu senior saya beliau akan lihat oh iya bersih saya X2 aja ya jadi itu memang tidak bisa kita lihat dari senter masing tapi kalau di senter kita saat ini di senter kita belajar tempat kita semua belajar di TPA kita kan kita belajar operasi pun insisinya masih belajar evakuasinya pun masih belajar hal-hal rebidding akan sering muncul mau tidak mau kita memang membutuhkan suatu keadaan yang tidak mengganggu kegaduh gelisahan maupun tidak menyebabkan rebidding ulang saat di ICU jadi itu mohon dicampirkan memang berbeda antar senter dan antar ini mungkin ada masukan terima kasih ya Prof Zainal sepertinya tadi mau mengomentari pernyataan sebelumnya mengenai keratitis Prof ya terima kasih jadi saya memperhatikan mendapatkan beberapa kasus keratitis itu karena salah pemahaman dari sisi keperawatan pasien yang matanya terbuka enggak bisa merem itu mestinya harusnya kelopaknya dirapatkan dengan plaster kecil atau dengan apa tapi pengertiannya pokoknya ditutup kasabasah ditutup kasabasah itu kalau sudah kita lihat ada kasanya semua perawat melihat oh sudah ada kasanya padahal dalam beberapa jam kasah itu akan kering sehingga keesokan harinya tidak ada yang ganti kasah itu tahu-tahu kasah itu lengket dengan korneanya kasahnya nempel ke korneanya karena kasah itu pasti akan kering tapi kalau itu kelopaknya dirapatkan palpeberannya dirapatkan dengan plaster tidak akan terjadi jadi salah 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 paham kalau sudah ditutup kasah kasahnya pertama basah itu yang harus hati-hati soal keratitis tadi itu saja mas makasih baik dokter baik profesional terima kasih kemudian dokter yuris mungkin ada ada tanggapan ya tanggapan sedikit tentang kerja di daerah jadi memang ICU itu kadang-kadang pengawasan kita juga butuh butuh wise kalau pasien-pasien memang butuh pengawasan maka baiknya kita lihat kesiapan di ruangan karena ruangan itu juga sangat menentukan kalau ruangannya tidak siap ya lebih baik perawatan di ICU akan lebih baik dilakukan walaupun dengan ventilator atau tidak ventilator seperti itu dokter ya baik sebelum ke panelis yang lain ini ada satu penanya yang mau bertanya langsung dokter Yudha Fitrian dokter Yudha Fitrian sudah tersambung halo dokter Yudha belum tersambung ya oke baik mungkin belum tersambung ini pertanyaan terakhir dok di sesi ini karena waktu juga sudah sudah menunjukkan agak larut pertanyaan terakhir dari Farid Muntaha dari PKU Gombong mohon bertanya untuk dokter Teddy ketika ada kasus pasien dengan traumatic brain injury dengan indikasi operasi tetapi pasien gagal ginjal dan rutin HD keputusan terkait operasinya dan perawatan pasiennya bagaimana dok jadi ini memang aplikatif sekali dan sering kita dapatkan sebetulnya monggo dokter oh iya indikasi operasi saya ya ini dokter Yudha membantu ya indikasi operasinya nanti bisa ditambahkan mungkin nanti prof saya tahu mungkin ini prof mohon bantuan jadi pada kasus dengan kasus GGK dengan traumatic brain injury ataupun yang dengan komodit yang lain sebenarnya ini memang cukup berbahaya untuk dilakukan operasi tapi kita akan melihat indikasinya terlebih dahulu kalau pada kenyatanya memang classic intrakannya tersebut lebih mengancam jiwa daripada GGK-nya maka mau tidak mau kita tetap akan melakukan operasi untuk lesi indrakannya itu menurut saya jadi GGK bukan suatu hal yang menunda kegawatan di lesi indrakannya itu menurut saya mohon masukkan baik dokter yuris tambahannya dokter oke dari saya belum dari prof silahkan jadi pilihannya kalau itu EDH luas jelas pasien gagal ginjal ya pilihannya adalah bagaimana tidak membebani ginjalnya dari sisi anestesi itu saja kita bekerjasama sama dokter anestesi untuk secara analgesianya bisa mengatasi nyerinya dengan obat-obatan yang bisa mengatasi nyeri ditambah anestesi lokal yang cukup banyak mungkin tapi mengurangi beban obat-obat yang menjadi menambah beban ginjalnya saya rasa bisa kerjasama-sama anestesi untuk itu melakukan itu tapi dengan syarat obat-obat itu ada kalau obatnya tidak ada di daerah ya tidak bisa susah terpaksanya ya mungkin dicancang pasiennya pakai lokal anestesi aja semuanya disedasi pasiennya baik satu lagi mungkin terkait ini Prof apa namanya dokter Teddy dan dokter Yuris karena pasien-pasien yang rutin HD pilihatan PPT iya betul kadang-kadang juga pakai heparin betul ya kita lihat kita lihat INR-nya dulu maksudnya apakah memang ada pemanjangan ya apakah memang terbuki ada pemanjangan waktu pembekuan darah karena percuma juga kita melakukan kortikotomi terlebih ternyata itu pembekuan itu tidak begitu baik kita akan sulit pemanjangan itu pembekuan yang tidak terlalu banyak bisa diatasi dengan pemberian transfusi fresh blood saya rasa kita menyiapkan fresh blood itu mengatasi kok saat operasi dikasih fresh blood mengatasi untuk gangguan pembekuan harus fresh fresh blood ya saya rasa itu perlu dipikirkan untuk pasien-pasien yang gagal ginjal memungkinkan gak ya brav untuk apa namanya untuk pre-operasi dialisis gitu bisa bisa memungkinkan sekali asal alat dialisanya juga ada yang mobile bisa dibawa ke kamar bedah atau apa sambil jalan operasinya sambil didialisa juga memungkinkan baik baik pertanyaannya insyaallah sudah terjawab semua mungkin ada ada terakhir dari dokter Dodi atau dokter Tohar ada tambahan nanti mungkin terakhir nanti dari Prof Hafid dokter Dodi mungkin atau dokter Tohar tidak ada dari Prof Zainal mungkin Prof enggak sudah itu aja mas dari kedua speaker kita Dr. Teddy Dr. Yuris mungkin ada sepatah dua patah terakhir cukup mas mungkin Prof Hafid ya untuk Prof Hafid mungkin kami perlu komentar sedikit Prof silahkan Assalamualaikum pertama perkenankan saya menyampaikan apresiasi pada pembicara dua orang pembicara tadi yang saya anggap luar biasa bagus sekali kuliah instruksionalnya sangat bagus sekali dan jelas dan betul-betul apa namanya penting untuk jadi pegangan PPDS ya ini bagus sekali nah dalam menangani pasien neurotroma itu saya selalu menggarisbawahi apa yang dikatakan dokter Yuris tadi bahwa time is brain pentingnya kecepatan menangani dengan sebaik-baiknya itu satu kedua komunikasi dengan dokter yang mengirim karena kita harus tahu persis apa yang terjadi dan bagaimana kondisi waktu pasien dikirim kita harus tahu karena delay waktu itu kan harus dihitung kita sudah mencoba di Surabaya meneliti delay waktu itu ternyata akibatnya sangat-sangat parah pasien sudah dioperasi dengan bagus tapi kemudian terjadi infark jadi hidrosipalus jadi delay waktu itu harus dicegah oleh karena itu komunikasi yang baik yang ketiga begitu kita bekerja di daerah baga para BPDES yang lulus nanti harus menyusun komunikasi dengan teman-teman spesialis terkait pembedahan itu maupun tim yang harus Anda Anda organisir sejak awal perawat OKA perawat di UGD Anda harus membuat tim itu yang bagus supaya Anda tidak berat kerja sendiri nanti nah kemudian terkait masalah CT scan jadi pasien yang datang dengan CT scan maka CT scan itu harus diulang kalau sudah 4 jam apalagi kalau ada perubahan klinis berdasarkan informasi Anda ketahui klinisnya berubah makin sebaiknya diulang supaya waktu operasi tidak ada yang surprise kemudian yang kelima saya kira ada satu hal yang penting bahwa biasakan membuat assessment yang lengkap diagnosi kerja sebelum melakukan tindakan selengkap apa sekecil apapun Anda tulis supaya tidak ada yang kelewatan waktu Anda ngerjakan kalau mau melakukan tindakan operasi maka pada saat operasi itu zaman dulu waktu saya masih dididik itu kita harus tahu persis apa yang mau kita lakukan sebelum operasi kita ditanya namanya itu operasi teknik kita harus menyanyi tentang apa yang mau kita kerjakan sehingga tidak kita satu persatu sudah kita persiapkan sebelum operasi jadi tidak ada tindakan-tindakan yang yang kelewatan dalam melakukan tindakan kemudian yang berikutnya bagaimanapun seorang senior muda itu komunikasi dengan senior lainnya itu penting jadi Anda baru sampai di daerah maka setelah Anda mulai mengerjakan sesuatu Anda saya yakin bisa tetapi alangkah baiknya kalau Anda selalu komunikasi dengan teman kolega Anda di kota lain atau yang satu kota atau teman lain pelan-pelan dari komunikasi itu nanti akan Anda menyusun pengalaman sehingga Anda kemudian dari pengalaman itu sudah bisa kerja sendiri jadi jangan langsung terlalu merasa mampu semuanya nah ini berbahaya menurut saya Anda harus ngajak teman lain di daerah setempat atau sekota atau seinstitusi untuk komunikasi supaya ada pengalaman yang tidak bisa tertulis tidak bisa Anda baca tidak bisa Anda pelajari kecuali Anda dapat pengalaman dari teman yang lain kemudian karena saya selalu bilang bahwa kondisi pelayanan kesehatan kita ini menyedihkan saya terus terang mengatakan menyedihkan kenapa makin ke daerah fasilitasnya makin jelek sehingga Anda sebagai dokter spesialis berdasarab itu harus menguasai banyak hal harus menguasai banyak hal yang bukan bidang Anda lah kejelekannya PPDS yang didiri di institusi yang si tipe A itu yang kita biasanya banyak konsul kemudian dia bertugas di daerah yang dia tidak bisa konsul maka banyak hal yang nantinya Anda kesulitan oleh karena itu sejak awal selalu saya bilang pada PPDS harus ada rasa ingin tahu misalnya pengetahuannya dokter paru bagaimana pengetahuannya dokter anestesi itu harus Anda pelajari juga karena nanti di sana Anda mau konsul siapa Anda harus tangani sendiri semuanya jadi jangan saya sering melihat PPDS itu merasa sudah cukup ini berbahaya kalau ada meeting tidak mau hadir pertemuan tidak mau padahal dengarkan karena ada hal-hal yang tidak bisa kamu pelajari sendiri itu kemudian mengenai penggunaan heparin tentunya tadi pagi kita sudah mempersiapkan penelitian untuk pasien DVT DVT difentrombosis itu tadi dokter Akbar Widow mempersentasikan bahwa ternyata di luar negeri itu angka DVT itu hampir pada ciri otak berat sampai 30% di kita rasanya tidak kelihatan kan tidak kelihatan itu mungkin karena miss sebetulnya karena kita tidak memeriksa padahal faktor resikonya sama saja ada juga mestinya walaupun tidak setinggi di luar pasti ada DVT tapi tahu-tahu pas ini sudah mati kita tidak tahu karena sesak dan sebagainya nah DVT itu harus menjadi perhatian oleh karena itu kesempatan kali ini mungkin dengan Semarang kita bisa mengadakan penelitian bersama tentang DVT itu nah nanti mungkin siapa itu nanti dari Semarang itu nanti komunikasi dengan saya kemudian coba kita susun kita meneliti bareng dengan Semarang DVT mungkin de Bandung dan Bali dan sebagainya itu juga peninak terkait DVT ini kan ada heparin penggunaan heparin itu ternyata pada DVT itu kalau 24 jam stabil sudah aman gak apa-apa diberi heparin subkutan karena heparin subkutan itu tidak akan menambah perdarahan risikonya kecil untuk menambah perdarahan kurang dari 3% jadi itu kemudian kemudian kalau heparin menimbulkan perdarahan itu ada antidotnya jadi kita beri ada antidot yang harus kita berikan itu mudah kita dapatkan nah terakhir saya kira mengenai gagal ginjal kronis tadi saya sependapat semua dengan teman-teman kalau epiduralnya itu life threatening harus dioperasi saya kira semua anestesi yang akan membantu kita sudah dididik untuk kondisi-kondisi seperti itu jangan khawatir tapi memang komunikasi Anda penting ya umumnya anestesi-anestesi itu kan juga sudah mengerjakan operasi-operasi lain yang dengan GGK bukan berdasarkan sahab saja jadi mereka sudah dibebani ilmu pengetahuan tentang bagaimana menangani operasi pada gagal ginjal kronis jadi saya kira itu masukan saya tapi saya appreciate apa yang dilakukan teman-teman Semarang ini jadi untuk PPDS ini memang saya melihat webinar-webinar yang lalu lebih mengarah kepada dokter umum ini bagus sekali instructional course namanya kita biasa pakai instructional course ini bagus sekali mohon ini diteruskan dan juga dari senter-senter yang lain bisa melakukan saya terima kasih Prof Zainal dan teman-teman Semarang terima kasih kepada pembicara dan Krishna terima kasih bagus sekali sebagai moderator dan kepada teman yang hadir mari terus kita aktif menghadiri acara ini dengan saya ada guru namanya Profesor Beck dari Groningen dia itu selalu bilang saya saya ini berusaha hadir kalau ada conference kalau ada meeting kenapa kalau saya disuruh membaca enggak mungkin saya membaca lagi itu dia bilang padahal kalau saya hadir saya dengan hadir sekian jam saya seperti membaca berapa jurnal disitu sudah disarikan oleh para pembicara dengan mudah itu selalu terengiang oleh karena itu saya senang sekali menghadiri pertemuan saya melihat banyak PPDS itu kalau pertemuan malah itu jadi ajang reuni malah tidak mendengarkan pertemuannya tetapi mendiskusikan yang lain sayang sekali sebetulnya itu mungkin jadi bahan pemikiran saya mungkin bisa dimanfaatkan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenal Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Prof Hafid atas wajangannya dan komentarnya Insya Allah akan kami teruskan Prof ini kebetulan sekalian menginfokan untuk peserta yang lain dan teman-teman semua bahwa insya Allah minggu depan kita akan webinar lagi dan webinarnya untuk minggu depan beralih ke mulai masuk ke kasus tumor yang pertama dari Surabaya Dr. Irwan akan menjelaskan mengenai basic positioning pada pasien-pasien tumor yang ini sebetulnya aplikatif sekali dan sangat dibutuhkan ilmunya untuk kita para resident dan tentu saja saya juga sebagai yang baru saja lulus kemudian materi yang kedua adalah mengenai approach atau pendekatan operasi-operasi skalpis yang akan dimulai di anterior fosa dibawakan oleh Dr. Dodi Piyambada Insya Allah hari rebu di jam yang sama dan nanti bisa diregistrasi dulu sebelumnya dan mohon bisa dihadiri semuanya baik tidak terasa sudah hampir jam 10 terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian semuanya ini kalau dari rekapan kami semua sender pendidikan terwakili di sini ada dari Jakarta Medan Makassar Bandung Surabaya Semarang Jogja dan Bandung Jakarta juga apa namanya semuanya ada hadir di sini dan juga ada beberapa rekan-rekan dokter umum juga Prof yang juga terhadir dan saya rasa ini juga bagus untuk mereka yang tertarik dengan berdasar membuka awasan paling tidak kami akhiri sekian untuk sesi kali ini terima kasih kepada para pembicara Dr. Teddy Dr. Yuris terima kasih juga para panelis Prof Hafid Prof Senal Dr. Dodi Priyambada dan Dr. Tohar atas kehadirannya terima kasih juga untuk seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi form link post-webinarnya untuk nanti kami buatkan sertifikat terima kasih kami tunggu kehadirannya di minggu depan webinar selanjutnya di resident kelas undib dan uner terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih.